Jaka pekik jelit sepuluh. Tetapi di luar dugaan, telunjuk salindri tidak mempan senjata, karena ujungnya dilindungi oleh longsong baja murni. Dan untung pula pedang yang digunakan hanyalah pedang markamah. Kalau saja Anjani mencabut pedang jati sari, walaupun dilindungi oleh baja murni, akan terpapas pula. Karena tidak bisa memapas telunjuk itu dengan mendongkol Anjani melemparkan pedang ini kepada pemiliknya. Kemudian katanya dingin, kali ini engkau memang mujur. Tetapi kemudian hari engkau jangan sampai jatuh ke dalam tanganku lagi. Sikap Anjani itu adalah selaras dengan kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi perguruan Tuban. Setelah gagal serangannya terhadap pihak yang lebih muda, ia tak mau menyerang untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi Jaka lambang mempunyai pendapat lain mengenai salindri ini. Mengingat cinta kasihnya kepada Jaka Pekik, ia menjadi iba. Maka katanya, Bibi, secara tidak sadar bocah ini telah mempelajari ilmu sesat. Karena itu aku memohonkan maaf, dan agar dia mendapat kesempatan untuk belajar kepada guru yang baik. Jika dia mendapat kesempatan itu, kiranya belum terlambat. Kemudian ia menarik lengan Iskandar, katanya pula, Kandar, lekaslah memberi hormat kepada nenekmu dan para bibi maupun paman. Iskandar tidak membantah. Ia segera memberikan hormatnya kepada Anjani dan seluruh muridnya. Walaupun masih muda, Iskandar tadi telah menunjukkan kegagahannya melawan tiga orang lawan. Oleh sebab itu seluruh perhatian murid-murid tuban tertuju ke pemuda ini. Ternyata di samping bertuajah tampan, bandannya tetap dan gagah. Kalau mereka memperhatikan pemuda ini memang sudah selayaknya. Karena sejak beberapa tahun ini, nama Iskandar sebagai cucu murid perguruan kemuning mempunyai nama harum. Ia banyak dipuji kegagahannya. Menyaksikan perhatian mereka tertuju kepada Iskandar itu. Salindri yang berdiri di samping jaka pekek berbisik, tolol. Dia lebih tampan dari engkau, heehik. Benar. Apakah perlunya engkau katakan lagi sahut jaka pekek acuh tak acuh. Tetapi, Salindri menunjuk kepala Rara Inten. Lalu terusnya, lihatlah Rara. Inten. Gadismu itu terus memperhatikan tanpa bosan. Agaknya kata-kata Salindri yang berbisik itu bisa didengar pula oleh Rara Inten. Nyatanya gadis itu cepat-cepat berpaling dan memandang ke arah lain. Sementara itu setelah cukup, jaka lambang, mengajak Iskandar untuk meneruskan perjalanan. Atas saja kan pamannya itu, kata Iskandar. Paman, menurut rencana, seharusnya hari ini rombongan lodaya harus sudah tiba. Tetapi mengapa sampai sekarang belum muncul? Maka aku khawatir kalau terjadi sesuatu atas diri mereka. Benar, aku pun memang agak khawatir. Karena kita sekarang sudah di dalam daerah musuh. Paman, menurut pendapatku, sebaiknya kita ke barat bersama-sama rombongan tuban. Mungkin dalam jarak yang tak jauh lagi, kita telah berhadapan dengan musuh. Mengapa begitu tanya markamah heran? Ah aku hanya menduga saja. Jaka lambang pun cepat menyetujui. Katanya, baiklah. Bersama-sama rombongan tuban lebih baik. Demikianlah rombongan itu segera bergerak lagi menuju ke barat. Beberapa lama kemudian mereka telah tiba pada suatu daerah perbukitan, di sebelah selatan Batu. Tiba-tiba Iskandar mendahului dan berlarian cepat mendaki sebuah bukit. Menyaksikan itu markamah memerintahkan dua adik perguruannya untuk menyusul Iskandar. Sehingga tiga orang itu tiba di atas bukit hampir berbareng. Begitu tiba di atas, terdengar mereka berseru tertahan. Mereka kaget menyaksikan beberapa mayat yang menggeletak. Mendengar seruan mereka seluruh orang segera mendaki bukit. Mereka terkejut juga ketika menyaksikan beberapa puluh mayat tak bernyawa. Semua korban itu merupakan orang-orang perguruan lodaya. Mayat kawan-kawan seperjuangan itu kemudian dirawat dan dikuburkan seluruh korban-korban itu. Perhatian seluruh orang kembali tertuju kepada Iskandar. Karena ternyata walaupun masih muda, dugaannya benar dan tepat. Mengingat kepandayan pemuda ini, salah seorang murid Tuban segera bertanya, Saudara Iskandar, bagaimanakah dugaanmu? Apakah kita bakal bertemu lagi dengan musuh? Pemuda itu tidak cepat memberikan jawabannya. Ia mengamati kuburan-kuburan itu yang berderet-deret, agaknya sedang memutar otaknya. Tiba-tiba kuburan pada ujung barat di mana seorang murid berdiri di dekatnya, secara mendadak telah terbuka, dan seorang laki-laki keluar dari lubang kubur. Kemudian secepat kilat laki-laki itu telah menyambar dan menawan murid Tuban itu. Semua orang terkejut, malah beberapa orang murid wanita berteriak tertahan. Dan di lain saat Anjani, Jaka Lambang, Iskandar dan Markamah telah mengejarnya dengan senjata terhunus. Dan sesaat setelah hilang kagetnya, orang-orang itu baru sadar bahwa orang yang keluar dari lubang kubur tadi bukan lain adalah Lawa Ijo. Orang itu pura-pura mati dan mengenakan pula pakaian orang-orang lodaya. Ya, semua itu terjadi karena mereka mengubur dengan tidak meneliti lebih dahu, sehingga mereka bisa ditipu oleh orang yang hanya pura-pura mati. Dan sekarang dengan menawan murid Tuban itu Lawa Ijo kabur. Akan tetapi seperti apa yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Lawa Ijo berlarian berputaran sambil mendukung tawanannya. Pada mulanya empat orang itu mengejar bersama-sama. Akan tetapi sesudah melewati setengah lingkaran, mulai tampaklah tinggi dan rendahnya ilmu mereka. Anjani dan Jaka Lambang bisa berjajar di depan, sedang Iskandar dan Markamah di belakang. Namun sesudah dua putaran, Iskandar bisa mendekati Anjani dan Jaka Lambang, sedang Markamah jauh di belakang. Tetapi setelah lewat dua putaran, Iskandar seperti disadarkan. Ia berhenti berlarian, kemudian berteriak nyaring, paman lambang. Cegatlah di timur untuk memotong larinya musuh. Kemudian ia seperti seorang panglima yang sedang memimpin barisan, ia memberikan aba-aba kepada orang yang lain. Atas teriakan Iskandar itu, seluruh murid Tuban yang tadi menonton dengan tercengang, sekarang sudah berselebaran menurut tempat-tempat yang ditunjuk, hingga menduduki delapan penjuru. Karena dicegat-cegat secara rapat itu, maka Lawa Ijo tidak dapat lari berputaran dengan leluasa lagi. Dengan tertawa nyaring mendadak Lawa Ijo melemparkan tawanannya tinggi di udara. Dan sesudah itu dengan kecepatan luar biasa ia telah melarikan diri ke arah bukit yang lain. Secepat kilat Anjani melompat untuk menyambar muridnya yang meluncur turun dari udara. Setelah berhasil menyambut muridnya itu, kemudian terdengar kata-kata Anjani yang memuji kepandayan Iskandar. Akan tetapi sehabis memuji Iskandar, wanita tua itu berdiri terpaku dengan paras pucat. Ternyatalah murid yang dipeluknya itu mengalami nasib yang sama dengan seruni, telah mati dengan bekas gigitan pada tengkuknya. Seluruh muridnya berdiri di sekitar gurunya dengan hati yang amat sedih. Dalam keadaan yang hening itu, tiba-tiba Jakalambang berkata, ah ternyata benar apa? Yang sudah tersiar amat luas. Setiap kali Lawa Ijo muncul, ia selalu menghisap darah lawan. Tetapi Anjani hanya berdiam diri. Ia amat penasaran atas tewasnya dua orang muridnya dalam keadaan menyedihkan, tanpa bisa membalas sedikitpun. Maka peristiwa ini merupakan pukulan batin yang amat hebat selama hidupnya, dan kebenciannya kepada gagak rimang makin menjadi-jadi. Malam itu rombongan tersebut bermalam di tempat terbuka yang jauh dari rumpun-rumpun pohon. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan, agar tidak dapat dipermainkan oleh musuh. Agaknya peristiwa yang terjadi pada siang hari masih mencekam seluruh perasaan rombongan ini. Sehingga mereka masih tampak berduka berbaren marah. Dalam keheningan suasana itu tiba-tiba Iskandar menghampiri lalu memberi hormat sambil berkata, Nenek, bolehkah kiranya aku yang muda ini mohon sesuatu yang sesungguhnya kurang sopan? Anjani yang masih diliputi kedukaan menjawab dengan nada dingin, Jika engkau sendiri merasa kurang sopan, mengapa engkau ajukan juga? Iskandar terguguh. Ia tidak berani mendesak lagi, kemudian kembali ke tempatnya semula, duduk di samping jakalambang. Murid-murid Tuban merasa heran. Mereka tidak tahu apakah sesungguhnya yang akan diajukan oleh Iskandar ini. Karena heran, Subinem yang mempunyai watak kurang sabar itu segera menghampiri Iskandar seraya bertanya, Saudara Iskandar, sesungguhnya engkau mempunyai maksud apa? Iskandar tersenyum. Lalu jawabnya, aku ingat bahwa pada waktu ayah mengajarkan ilmu pedang kepadaku, ayah pernah mengatakan bahwa pada zaman ini, kakek gurulah raja ilmu pedang. Sedang yang kedua, nenek Anjani. Menurut ayah, dalam hal ilmu pedang, antara perguruan Kemuning dan Tuban mempunyai sumber yang sama, sebagai warisan Adipati Ronggolawe. Meskipun demikian perkembangan dari ilmu itu sendiri berlain-lainan. Misalnya, Pukulan yang bernama menyapu embun dari perguruan Kemuning, hampir bersamaan dengan pukulan kipas sutera dari perguruan Tuban. Namun demikian, apabila pukulan menyapu embun itu dilakukan dengan tenaga besar, maka kelincahannya sendiri menjadi berkurang. Sehingga jauh kalah cepat dengan pukulan kipas sutera dari perguruan Tuban. Selesai berkata, Iskandar segera menghunus pedangnya. Kemudian ia segera bergerak menurut ketentuan dalam dua jurus tersebut tadi. Akan tetapi ketika mempermainkan jurus kipas sutera, ternyata gerakan Iskandar sangat tidak sempurna dan kaku. Ya, itu keliru sambut Subinem sambil menghampiri Iskandar dan meminjam pedangnya. Tetapi pergelangan tanganku masih sakit. Karena itu aku tentu kurang sempurna. Sekalipun begitu cobalah engkau perhatikan contohku ini. Pemuda itu mengamati gerak Subinem penuh perhatian. Sesudah Subinem selesai memberikan contohnya, sambil menghelana pasia berkata, ayah sering mengatakan, ia merasa menyesal belum bisa menyaksikan ilmu pedang perguruan Tuban. Dan hari ini aku merasa amat beruntung mendapat kesempatan melihat jurus kipas sutera itu. Ah, sesungguhnya aku sangat ingin mendapatkan beberapa petunjuk nenek Anjani dalam ilmu pedang itu. Tetapi karena aku bukan murid Tuban, maka aku tak berani mengajukannya. Walaupun saat ini Anjani duduk di tempat yang agak jauh, ia mendengar secara jelas pembicaraan itu. Ia merasa gembira hatinya, dianggap sebagai jago pedang nomor dua sesudah Wisnu Murti. Akan tetapi begitu menyaksikan Ker Subinem memberikan contoh jurus kipas sutera itu, ia mendongkol justru apa yang dilakukan masih jauh belum sempurna. Karena mendongkol, wataknya yang tinggi hati muncul. Lalu ia menghampiri tempat Iskandar. Tanpa bicara ia telah mengambil pedang yang sedang dipegang. Subinem. Sesudah ia mengangkat pedang itu merata dengan hidungnya, tangannya menggeletar dan ujung pedang itu segera menerbitkan suara ungung-ungung. Gerakan pedang itu sembilan kali ke kanan dan sembilan kali ke kiri dengan kecepatan luar biasa. Akan tetapi walaupun cepat, semua orang bisa menyaksikan secara jelas sekali. Para muridnya menyaksikan jurus yang dimainkan gurunya itu dengan ternganga kagum. Sedang jaka lambang cepat memuji, indah benar. Iskandar tidak membuka mulut. Ia memperhatikan setiap gerakan itu penuh perhatian seraya menahan nafas. Benar-benar ia merasa kagum dan memuji. Maka ia segera mohon petunjuk kepada Anjani. Kalau tadi Anjani tidak mau peduli, sekarang sudah menjadi lain. Seluruh pertanyaan Iskandar dijawabnya cukup jelas, dan di mana perlu ia memberikan contohnya. Bukan saja Iskandar yang memperhatikan setiap contoh dan gerakan Anjani itu. Tetapi baik jaka lambang maupun seluruh murid tuban terpaku amat memperhatikan. Salindri dan jaka pekek yang ketika itu di luar lingkaran menonton, ikut pula memperhatikan. Akan tetapi sesaat kemudian Salindri teringat akan kepandayan Lawa Ijo lari. Maka katanya berbisik kepada jaka pekek, Kakang, kalau saja aku bisa memiliki lari cepat seperti Lawa Ijo, ah aku amat gelembira sekali. Tetapi dia mempunyai ilmu susat, sahut jaka pekek. Tadi tuan lambang sudah berkata, bahwa setiap kali dia muncul dan menggunakan ilmu lari cepatnya itu harus membunuh manusia. Bagimu, apakah keuntungannya memiliki ilmu itu? Tetapi setiap dalam pertempuran hanya dibunuh atau membunuh. Karena dia hebat, maka dia bisa membunuh dua orang murid tuban. Tetapi sebaliknya kalau dia tidak sakti, bukankah dia sendiri yang akan menjadi korban dan dibunuh lawan? Hem menurut pendapatku, tiada sesuatu perbedaan antara golongan yang mengaku. Bersih dengan golongan yang dikatakan sesat itu. Apakah hengka sependapat tetapi jaka pekek tidak memberikan pendapatnya? Tiba-tiba sebatang pedang meluncur tinggi di angkasa. Pedang itu adalah pedang Iskandar yang kena dilontarkan oleh Hanjani dengan pukulan tatip leliuran. Semua orang mendungak dan mengamati pedang itu. Tetapi tiba-tiba mereka terkejut melihat sinar dari panah api yang berwarna kuning, tampak di sebelah selatan. Tanda itu menarik perhatian seluruh orang, karena itu tanda dari kawannya sendiri. Perguruan sumbing bertemu dengan musuh, jaka lambang menerangkan. Marilah kita membantu. Tanpa diperintah mereka semua berlarian menuju ke jurusan panah api yang tampak tadi. Akan tetapi sungguh mengherankan. Ketika mereka tiba di tempat, mereka tidak melihat bayangan seorang run. Meskipun demikian jaka lambang masih berusaha mencari keyakinan. Ia segera berteriak dengan menyebutkan nama salah satu tokoh perguruan sumbing. Namun ditunggu-tunggu tak terdengar jawaban orang. Dalam keadaan mereka masih bertanya-tanya itu, tiba-tiba tampak lagi sinar panah api kuning di angkasa. Tetapi tanda itu muncul jauh di barat. Ah seru markamah tertahan. Mereka telah pindah di bagian barat. Dengan amat tergesa-gesa seluruh rombongan itu telah berlarian menuju ke bagian barat. Namun anehnya, walaupun mereka telah berlarian lama, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba Iskandar seperti disadarkan. Katanya, ah, kita telah bisa dipermainkan musuh. Aku menduga semua ini perbuatan musuh untuk mempermainkan dan membingungkan kita. Kurang ajar. Anjani mengumpat. Tetapi baru saja Anjani menutup mulut, tiba-tiba Iskandar berteriak, celaka. Perguruan sumbing benar-benar bertemu dengan musuh. Mari, ikutlah aku. Iskandar mendahului berlarian ke Tenggara. Jaka lambang yang lari berjajar dengan kemenakannya itu bertanya, apakah alasanmu bahwa rombongan sumbing benar-benar bertemu dengan musuh? Tetapi anak panah api yang tampak sekarang bukan palsu, sahut Iskandar. Bukankah paman sendiri mengetahui, setiap rombongan mempunyai tanda-tanda tersendiri? Bagaimanapun pula terdapat perbedaan antara yang asli dan yang palsu. Kecuali Anjani, Jaka lambang, Iskandar dan beberapa murid Tuban yang berkepandaian tinggi, murid-murid Tuban itu sudah kelelahan setelah dikocok ke selatan dan ke barat. Maka keadaan mereka benar-benar menyedihkan. Kalau mereka bertemu dengan musuh, mereka sudah lelah dan kurang kegunaannya di dalam pertempuran. Sesudah berlarian beberapa lama, di depan tampak seseorang berdiri dan seorang yang lain berbaring di dekat batu besar, seperti menunggu sesuatu. Anjani mempercepat larinya, dan orang tua ini jadi terkejut ketika sudah berhadapan. Karena yang berdiri itu salindiri, sedang yang berbaring bukan lain Jakapekik. Ya, dalam kerepotannya murid-murid Tuban itu sampai melupakan kepada dua orang tawanannya. Tetapi yang membuat Anjani heran, mengapa dua bocah ini malah sudah lebih dahulu tiba? Apa kerjamu di sini bentak Anjani? Tetapi di hatinya merasa amat heran, apakah dua setan kecil ini bisa berlarian lebih cepat dari mereka semua? Salindri nyengir. Kemudian jawabnya, aku tahu, bahwa tanda dari panah api tadi merupakan pancingan dan siasat musuh. Sesungguhnya aku heran juga, mengapa Iskandar yang pintar itu sampai kena ditipu musuh. Karena aku sudah menduga kalian hanya dikacau musuh, maka aku memutuskan untuk ke sini dan menunggu. Bukankah begitu kakang? Jakapekik mengangguk. Sahutnya sambil tersenyum, kami, sudah di sini lama sekali. Bukankah kalian merasa capai? Setan kecil bentak Anjani penasaran. Jika kamu sudah menduga begitu, mengapa kamu tidak memberitahukan kepada kami? Apakah kamu sengaja membantu musuh? Eh, eh, mengapa kau marah Sahut Salindri? Apakah, engkau tadi sudah minta pendapat kami? Ah, andai kata aku tadi memberitahukan kepadamu, aku pun ragu-ragu, karena engkau tentu tidak mau percaya. Dan aku tahu, bahwa kau memang lebih suka berlarian ke sana dan kemari. Anjani mendongkol berbareng gusar. Akan tetapi untuk marah tidak dapat, karena ia tidak mempunyai alasan apapun. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara petempuran. Maka, Salindri cepat berkata. Titik duanah, engkau dengar. Kawan-kawanmu sedang menghadapi bahaya kemusnahan. Apakah perlunya kau marah kepadaku? Anjani dan yang lain tak sempat untuk melayani Salindri yang berlidah tajam itu. Kemudian mereka menuju ke tempat pertempuran. Makin dekat dengan tempat pertempuran, mereka menjadi makin tegang. Dugaan mereka kali ini tidak meleset. Tak lama kemudian mereka menyaksikan suatu pertempuran besar-besaran dan amat sengit. Ah, ternyata kawan-kawan dari Sumbing, Lodaya dan Semeru telah terlibat dalam pertempuran, jaka lambang membuka mulut. Marilah kita membantu. Paman. Tunggu Iskandar menjagahnya. Sebaiknya kita menunggu para murid tuban yang ketinggalan di belakang. Semenjak dilahirkan hingga menjadi dewasa sekarang ini, jaka pekek belum pernah menyaksikan suatu pertempuran besar, dan sesama manusia saling membunuh. Sebenarnya ia tidak setuju dan amat sedih, dengan terjadinya pertempuran sekarang ini. Bagaimanapun dirinya sekarang ini merasa dihadapkan kepada peristiwa yang tak pernah diharapkan. Karena satu pihak merupakan barisan dari Wijaya, sedang pihak lain merupakan barisan dari pihak Sita Resmi dan Kreti Windu. Pada saat mereka sedang menunggu para murid tuban yang ketinggalan itu, tiba-tiba Iskandar menunjuk arah tim bersambil berkata, Paman, lihatlah. Di sana sejumlah musuh belum turun ke gelanggang. Jaka pekek mengamati ke arah yang ditunjuk Iskandar. Lalu ia melihat tiga kelompok barisan berkuda yang masih dalam keadaan segar. Tiap kelompok dari barisan itu terdiri lebih kurang seratus orang. Dan begitu menyaksikan datangnya Anjani dan yang lain, barisan itu sudah siap sedia untuk menyambut. Menyaksikan masih terdapat tiga kelompok barisan yang belum terjun ke gelanggang itu, mau tidak mau jaka pekek berpikir. Apakah maksud musuh ini yang sebenarnya? Kalau saja pasukan yang terdiri lebih kurang tiga ratus orang itu sejak tadi sudah melibatkan diri, bukankah akan memberikan keuntungan kepada pihak gagak limang? Karena dengan jumlah yang terbatas dari pihak sumbing, semeru dan lodaya itu, tak mungkin bisa melawan jumlah musuh yang jauh lebih besar kekuatannya. Tetapi agaknya Anjani pun merasa heran. Maka ia bertanya, mengapa mereka itu belum bergerak? Entahlah, sahut Iskandar sambil menggelengkan kapalannya tak bisa menebak. Aku sendiri merasa heran, apakah sebabnya? Tiba-tiba Salindri tertawa. Katanya, mengapa kamu tak bisa menebak dan bingung? Bukankah hal itu dengan gampang bisa kita duga? Paras wajah Iskandar berubah merah, tetapi ia tak membuka mulut. Sedang Anjani sebenarnya ingin bertanya, tetapi karena masih mendongkol ia juga tidak mau bertanya. Tetapi jaka lambang lain. Ia seorang laki-laki yang sikapnya selalu halus dan sabar. Maka tanpa malu-malu ia bertanya kepada Salindri, sebagaimana jika menurut dugaanmu? Tebakannya tidak terlalu sulit, jawab Salindri. Tiga kelompok pasukan berkuda itu tentu dari pihak Dewa Serani. Walaupun mereka merupakan pula anggota gagak rimang, toh mereka sudah pecah dan saling bertentangan. Karena itu andai kata kalian bisa membasmi golongan Yoga Suara, maka pihak Dewa Serani akan amat gembira. Karena dengan hancurnya pihak Yoga Suara, akan berarti pihak Dewa Serani mempunyai kesempatan baik untuk menduduki sebagai pimpinan tertinggi dari gerombolan itu. Mendengar jawaban Salindri itu, Anjani dan Iskandar seperti disadarkan dari mimpi. Sedang jaka lambang tanpa malu-malu lagi mengucapkan terima kasihnya atas penjelasan Salindri itu. Ketika itu murid-murid perguruan Tuban yang ditunggu-tunggu sudah datang dan berdiri di belakang gurunya. Kemudian terdengar markamah berkata, Saudara Iskandar, Engkau putra saudara Banjaran Sari. Kalau ayahmu seorang ahli siasat bertempur, maka engkau pun tentu mahir juga. Karena itu sekarang, engkau harus memimpin kami. Demi kepentingan kita bersama, engkau tak perlu malu-malu. Ah, sebaiknya paman lambang saja, sahut Iskandar. Paman jauh lebih berpengalaman dari aku. Sebelum jaka lambang sempat menjawab, Anjani mencela, Huh, sudahlah. Dalam keadaan mendesak kamu jangan memikirkan tata santun pergaulan. Karena tak bisa berdalih lagi, Iskandar mengangguk, dan sesaat kemudian ia memperhatikan suasana pertempuran. Ketika itu ia menyaksikan bahwa keadaan rombongan semeru di atas angin. Keadaan rombongan sumbing tampak berimbang kekuatannya, sedang yang terdesak rombongan dari lodaya. Setelah mempelajari situasi pertempuran itu beberapa saat, Iskandar berkata, Marilah kita menerjang, dan terbagi di dalam tiga rombongan. Nenek memimpin beberapa orang murid menyerbu dari Tenggara. Paman lambang menyerbu dari arah barat. Sedang aku dan bibi markamah akan menyerbu dari barat daya. Tanda petik. Mengapa pihak semeru perlu dibantu potong markamah heran? Bukankah yang perlu kita selamatkan dari kehancuran rombongan lodaya? Bibi, rombongan semeru sudah di atas angin. Karena itu apabila kita membantu, dalam waktu singkat akan berhasil menghancurkan pasukan musuh itu, Iskandar menerangkan. Setelah lawan rombongan semeru itu terpukul, aku percaya bahwa pasukan yang lain akan mundur juga. Sebaliknya kalau kita harus menolong rombongan lodaya, kita harus bertempur hebat dan lama. Apakah kita tidak rugi sendiri kalau dalam keadaan itu, pihak Dewa Serani menyerbu dan mengurung kita dari segala penjuru? Ah, kau benar, markamah mendukung. Lalu ia membagi murid tuban dalam tiga rombongan. Ketika itu Salindri yang merasa mendapat kesempatan segera berbisik kepada Jaka Pekik, marilah kita pergi. Jaka Pekik yang pura-pura masih belum sembuh kakinya itu, sudah hampir digendong oleh Salindri. Akan tetapi sambil menghunus pedangnya Iskandar telah menghadang, jangan pergi dulu. Mengapa kau melarang protes Salindri? Kami belum mengetahui asal usulmu secara jelas. Maka kami perlu menahan kamu. Apakah hakmu mau menyelidiki asal usulku? Anjani merasa tidak sabar menghadapi gadis bandel itu. Maka ia melompat dan berbareng tangannya sudah bergerak menotok jalan darah pada punggung, betis dan pinggang. Tanpa bisa melawan sedikitpun Salindri telah roboh terguling di atas pasir. Setelah merobohkan Salindri, nenek ini berteriak. Hayo kita serbu dan hancurkan musuh. Maka seluruh rombongan segera bergerak menurut arah yang sudah ditentukan. Mereka penuh semangat sudah menyerbu ke dalam kancah pertempuran. Ketika itu rombongan semeru dipimpin langsung oleh Wang Sadipa dan istrinya. Medan pertempuran di sini, rombongan semeru mendapat keuntungan, bisa mendesak lawan. Maka begitu memperoleh bantuan dari rombongan tuban bersama Jakalambang dan Iskandar, dalam waktu singkat musuh sudah terdesak hebat. Perlawanannya hampir tak berarti. Anjani menyerbu dengan darahnya yang bergolak-golak. Dengan kesaktiannya dan mendapat bantuan pedang pusakannya, setiap musuh yang berhadapan dalam sekejap akan segera roboh hilang nyawa. Ia mengamuk seperti banteng ketaton. Sehingga banyak musuh yang berdekatan melompat dan menyingkir. Menyaksikan sepak terjang Anjani yang garang itu, pimpinan pasukan Gagak Rimang telah menghampiri sambil memutarkan tongkat bergigi. Ia bernama Tunggul. Ia bukan orang sembarangan. Maka Tunggul tak bisa cepat dirobohkan oleh Anjani. Ia melayani serangan tokoh tuban ini dengan baik sekali. Dan membuat Anjani amat penasaran. Sebenarnya dalam barisan ini terdapat juga beberapa orang jago yang pantas diandalkan. Akan tetapi dalam menghadapi Jakalambang, Iskandar, Wang Sadipa dan Kamilah, mereka tidak bisa berbuat banyak. Dan akibatnya dalam waktu yang tidak lama sudah bergelimpangan mayat-mayat lawan tak bernyawa. Tunggul amat penasaran sekali menyaksikan kerusakan pada pihaknya. Seperti kerbau dan Tunggul mengirimkan serangan berantai kepada Anjani. Dan membuat Anjani mundur selangkah. Tunggul mendesak dan mengirimkan serangannya yang keempat untuk memukul kepala Anjani. Nenek dari Tuban Iui memiringkan kepalanya seraya menotol tongkat lawan, kemudian akan membetut senjata musuh. Akan tetapi Tunggul tak mau menyerah begitu saja. Dengan mengerahkan tenaganya memukul pedang Anjani. Rak, bukan pedang Anjani yang patah, melainkan tongkatnya sendiri. Dan sebelum Tunggul sempat berbuat, tubuhnya sudah hampir terbelah dua oleh pedang Anjani. Semula baik Anjani maupun Iskandar menduga, setelah pimpinannya mati, pasukan musuh itu akan segera mundur kalang kabut. Tetapi ternyata dugaan itu salah. Pasukan musuh itu bukannya mundur, tetapi mereka malah mengamuk dan berkelahi mati-matian. Seakan-akan mereka lebih baik mati daripada harus mengakui keunggulan lawan. Oleh kenekatan perlawanan pasukan musuh itu, akibatnya menyedihkan. Bukan saja pasukan gagak rimang itu segera banyak roboh mati. Tetapi murid-murid semeru dan tubang pun banyak yang menjadi korban dalam waktu yang hanya singkat. Akan tetapi secara tiba-tiba terdengar teriakan nyaring, saudara Tunggul telah gugur. Pasukan tatit dan pasukan geluduk supaya mundur. Pasukan beledek akan melindungi dari belakang. Hampir berbareng dengan teriakan itu, pasukan geluduk segera bergerak mundur. Tetapi orang-orang dari pasukan tatit masih terus bertempur. Agaknya setelah kehilangan pimpinannya, pasukan tatit ini bertekad untuk mati. Orang itu berteriak lagi, Hai, pasukan tatit. Perintah ini langsung dari saudara kuat, pemimpin pasukan beledek. Pasukan tatit cepat mundurlah. Untuk membalas sakit hati saudara Tunggul bisa dilakukan kemudian hari. Pasukan beledek silahkan mundur sendiri. Kami lebih suka mati bersama pimpinan kami. Tiba-tiba dari pasukan beledek tampak sehelai bendera hitam bergambar pengkorak. Lalu terdengar suara yang menggeledek, pasukan tatit. Dengarlah perintahku. Cepat mundur jangan mengorbankan jiwa secara sia-sia. Ketika itu jumlah pasukan tatit kira-kira hanya ketinggalan 70 orang saja. Begitu mendengar suara menggeledek dari pemimpin pasukan beledek, serem tak mereka berteriak, terima kasih. Bendera pasukan beledek mulai bergerak mundur dan dilindungi oleh kira-kira 20 orang. Gerakan mundur pasukan itu teratur rapi dan tidak tergesa. Membuat rombongan sumbing dan lodaya tidak berani gegabah mengubar dan mengurung pasukan itu. Akan tetapi pasukan tatit yang telah kehilangan pemimpinnya itu tetap tidak mau mundur sejengkal pun. Mereka tetap melawan dengan nekat. Dalam hati mereka telah memutuskan, lebih baik mati bersama-sama dengan pemimpin yang mereka cintai. Dan akibatnya sisa pasukan tatit yang tinggal sedikit itu segera terkurung rapat. Namun demikian mereka tidak gentar. Mereka terus melawan dengan nekat tak takut mati. Sesudah merobohkan beberapa orang musuh, jaka lambang yang berperasaan halus itu merasa tidak tega. Lalu teriaknya, Hai orang-orang pasukan tatit! Kamu jangan nekat! Lemparkanlah senjatamu, dan sayangilah jiwamu. Kami sedia mengampuni kalian. Lalu terdengar jawaban dari dalam pasukan itu, Hahaha kamu! Menilai kami terlalu rendah. Setelah saudara tunggu mati, kami harus mati. Karena pasukan lawan itu nekat, maka jaka lambang menganjurkan kepada kawan-kawan sendiri. Teriaknya, Saudara-saudara sumbing, Tuban, Ledaya dan Semeru. Aku minta mundurlah sepuluh langkah. Berikanlah kesempatan kepada mereka untuk berpikir, agar mereka mau menyerah baik-baik. Kecuali Anjani seorang, mereka cepat mengundurkan diri. Anjani yang sudah hamat penasarau kepada gagak rimang itu membunuh pasukan lawan sepuas hati. Di mana pedang jati sari berkelebat, senjata musuh akan patah dan manusianya roboh tidak bernyawa. Dan karena melihat gurunya masih terus menyerang, maka murid Tuban itu masih juga bertempur tanpa menggubris teriakan jaka lambang. Sehingga dalam kancah pertempuran itu sekarang yang masih tetap bertempur, hanya rombongan Tuban saja, melawan pasukan musuh yang nekat itu. Saat ini pasukan tatik itu tinggal berkekuatan kira-kira 60 orang saja. Akan tetapi di antara mereka itu, tidak sedikit yang memiliki kepandayan tinggi. Dengan jumlah itu, berarti pasukan tatik itu lima kali lebih banyak dibanding pasukan Tuban, dan seharusnya mendapat angin baik. Akan tetapi Anjani memang luar biasa. Ia bertempur penuh kemarahan. Maka pedang pusakanya berkelebat terus, dan di dalam waktu yang tidak lama berapa orang telah mati. Menyaksikan itu jaka pekek tidak tega. Maka seraya berpaling kepada Salindri, katanya, Marilah kita pergi. Ia menggerakkan tangannya untuk membuka jalan darah yang tertotok oleh Anjani. Tetapi celaka. Ia telah berusaha, namun usahanya kandas terus. Jalan darah yang tertotok itu tetap tidak mau terbuka. Semua itu terjadi karena tenaga dalam Anjani sudah hamat tinggi, sehingga totokannya merasuk dalam. Dan akibatnya walaupun jaka pekek mengerti kera membukanya, ia tak juga berhasil membukanya. Jaka pekek menghela napas panjang, lalu kembali mengawasi kancah pertempuran. Ketika itu sisa pasukan tatit yang berjumlah kira-kira lima puluh orang sudah tidak bersenjata lagi. Karena senjata mereka telah putus dibabat oleh perdang Anjani. Meskipun tidak bersenjata lagi, pasukan itu masih terus melawan. Soalnya, mereka tidak mendapat kesempatan sedikitpun untuk bisa meloloskan diri, karena telah terkepung secara rapat. Itulah sebabnya pasukan yang sudah tidak bersenjata lagi itu terus melawan dengan dekat. Dan sebagai seorang yang mempunyai kedudukan tinggi, Anjani tidak mau menggunakan senjatanya untuk merobohkan lawan yang sudah tidak bersenjata lagi. Itu. Maka yang dilakukan kemudian ia menggunakan tangannya menotok jalan darah. Hanya dalam waktu yang tidak lama sisa pasukan tatit itu semua berdiri tegak tak bisa bergerak sedikitpun. Menyaksikan kecepatan bergerak Anjani yang mengagumkan itu, semua orang bersorak-sorai dan memuji kegagahan nenek itu. Ketika itu Fajar sudah menyingsing. Sekonyong-konyong dari arah Tenggara dan Barat Laut tampak bayangan yang bergerak-gerak mendekati arna pertempuran. Bayangan-bayangan yang bergerak itu bukan lain pasukan gagak rimang dari pihak Dewa Serani. Menyaksikan datangnya pasukan Dewa Serani itu, Salindri amat khawatir sekali. Katanya gemetar, Kakang, Marilah cepat pergi. Jika sampai jatuh ke tangan pasukan Dewa Serani, kita bisa celaka. Tetapi di dalam hati jaka pekek adalah lain. Walaupun sita resmi itu hanya ibu angkatnya, namun rasa cintanya tiada bedanya dengan ibu kandungnya. Karena ia menganggap sita resmi sebagai ibu kandungnya, maka terhadap pasukan itu ia menganggap sebagai pasukan dari pihak ibunya sendiri. Dalam hatinya segera terbersih keinginannya untuk bisa bertemu dan berkenalan dengan ayah sita resmi, yang bernama Dewa Serani. Walaupun ia belum pernah kenal, ia menganggap Dewa Serani sebagai kakeknya pula. Aku tak tahu, siapakah orang tua kandungku yang sebenarnya, katanya dalam hati. Aku merasakan kasih sayang seorang ibu hanya dari ibu sita resmi. Apakah salahku jika aku menganggap ibu sita resmi ibu kandungku? Dan karena itu aku sekarang ingin pula bertemu dengan kakek dan paman. Adakah dalam barisan itu orang-orang yang aku harapkan? Iskandar yang semenjak tadi selalu memperhatikan gerak-gerik pasukan Dewa Serani yang sejak tadi malam belum juga bergerak terjun dalam pertempuran, segera melangkah mendekati Anjani. Katanya, Bibi, keadaan sudah mendesak. Maka hendaknya Bibi mengambil keputusan kepada orang-orang itu. Agar kita segera bisa menghadapi pasukan Dewa Serani. Anjani mengangguk. Kemudian dengan berdiri tegak dan angker ia membentak, Hai orang-orang gagak rimang. Dengarlah maklumatku ini. Yang masih ingin hidup, cepatlah minta ampun. Tetapi maklumat Anjani itu hanya disambut oleh suara tertawa mereka yang bekakakan. Hai, mengapa kamu tertawa Anjani marah? Kami mau tertawa, siapa yang melarang jawab salah seorang. Jika kakang Tunggul telah gugur dalam pertempuran, maka kami pun tak takut mati. Silahkan sekarang juga membunuh kami. Atas jawaban itu Anjani menjadi marah. Katanya, bagus. Jika kamu keras kepala, kamu akan kami bunuh. Akan tetapi hem, kamu harus mati melalui penderitaanmu yang amat hebat. Hampir berbareng dengan selesainya mengecapkan kata-kata itu, tangannya bergerak dan pedangnya menyambar lengan kanan orang itu. Orang itu sebenarnya wakil pemimpin pasukan Tatit, bernama Teguh. Walaupun lengan kanannya telah putus ia tidak menjadi gentar. Ia malah tertawa bekakakan. Lalu katanya garang, Hahaha. Bangsat tua. Sekalipun engkau menyiksa kami, tak akan bisa membuat kami takluk. Hayo, teruskanlah siksaanmu. Siapa yang takut? Karena marahan Jani telah menggerakkan pedangnya lagi. Dan dalam sekejap tiga orang lagi telah kehilangan lengan kanan. Tetapi ketik sampai pada orang kelima, masih bertanya, Kau, takluk apakah tidak? Tutup mulutmu bentak orang itu sambil tertawa mengejek. Kali ini sebelum tangan Anjani bergerak, Markamah telah mendahului, dan memutuskan lengan kanan orang itu. Yang hebat, orang yang putus lengannya itu tidak seorang pun merintih dan mendesis. Mereka menahan derita itu dengan ketenangan luar biasa. Hampir bareng dengan selesainya mengucapkan kata-kata itu, tangannya bergerak dan pedangnya menyambar lengan kanan orang itu. Ibu, kata Markamah, wakilkanlah kepadaku untuk menghukum bangsat-bangsat itu. Ia segera mewakili gurunya, dan menanya satu persatu. Namun ternyata tidak seorang pun yang gentar menyaksikan ancaman itu. Mereka tetap tidak mau tunduk, sehingga beberapa orang segera menyusul putus lengannya oleh sabetan pedang Markamah. Setelah berhasil memutuskan lengan delapan orang, dengan nada mengeluh dan minta belas kasihan gurunya, ia berkata, mereka keras kepala. Tanda petik. Tetapi Anjani yang biasa berbuat kejam itu tidak peduli. Ia malah memerintahkan dengan garang, putuskan lengan kanan semua orang itu. Jika mereka masih membandel, putuskan juga lengan kirinya. Perintah itu sungguh merupakan perintah yang amat kejam. Apakah sesudah menang orang bisa melakukan kekejaman tanpa mengenal peri kemanusiaan lagi? Oleh, sebab itu jaka pekek tak kuasa lagi mengendalikan diri. Ia melompat lalu menghadang di depan Markamah. Cegahnya, tahan. Markamah terkejut dan mendelik. Ia keheranan. Semua yang menyaksikan munculnya jaka pekek itu pun terkejut. Sedang Markamah sendiri segera mundur selangkah. Dengan sikapnya yang tenang dan bersungguh-sungguh, teriaknya, Dengan perbuatanmu ini, apakah engkau tidak malu? Mengapa engkau menyiksa sesama manusia yang sudah tidak bisa melawan lagi? Mendengar kata-kata jaka pekek itu semua orang kaget. Akan tetapi setelah sadar bahwa jaka pekek berpakaian compang-camping, semua orang malah mentertawakannya. Setelah suara tertawa itu meredah, Markamah segera berkata nyaring, Semua orang ingin menghancurkan semua kawanan siluman sesat ini. Maka dalam soal membasmi ini, tiada istilah kejam dan tidak kejam. Tetapi aku percaya bahwa para tokoh sakti yang hadir di sini merupakan tokoh-tokoh yang memiliki pribadi luhur dan mulia, jaka pekek membantah. Maka aku tidak percaya bahwa terhadap sesama manusia menganggap sebangsa siluman. Apakah gerombolan sesat gagak rimang bukan siluman markamah mendelik marah? Engkau telah menyaksikan sendiri kere-kere Lawa Ijo membunuh manusia dan menghisap darahnya. Dia telah membunuh Mbakiu dan adik seperguruanku. Kalau orang macam itu tidak engkau sebut siluman, lalu orang macam apa? Tetapi Lawa Ijo hanya membunuh dua orang, sedang kau telah membinasakan puluhan orang. Jaka pekek membela pendapatnya. Dia menggunakan gigi, sedang gurumu menggunakan pedang. Dia membunuh, sedang gurumu juga membunuh. Apakah perbedaannya? Darah markamat meluap. Dengan amat marahnya ia membentak. Bangsat, engkau berani mempersamakan guruku dengan manusia siluman itu? Apakah engkau sudah bosan hidup? Sambil membentak markamah telah memukul dengan telapak tangannya. Dengan cepatnya jaka pekek telah berkelit. Padahal pukulannya itu sesungguhnya hanya pukulan gertak belaka, yang mengancam muka. Maka begitu jaka pekek berkelit, kaki markamah cepat bergerak dan menendang dada. Duk sesosok tubuh terpental beberapa tombak jauhnya. Tetapi yang terpental, itu bukan jaka pekek, melainkan tubuh markamah sendiri, dan menderita patah tulang betisnya. Dalam ilmu berkelahi, jaka pekek memang bukan tandingan markamah yang sudah amat pandai. Tetapi dalam hal ilmu sakti, jaka pekek jauh mempunyai kelebihan. Ilmu sakti yang sudah meresap dalam darah dan dagingnya itu akan keluar secara wajar jika diserang orang. Makin hebat serangan orang akan semakin hebat tenaga tolak dari dalam tubuh jaka pekek. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila tanpa melawan, markamah sudah terpental sendiri dan menderita patah tulang betisnya. Masih untung bahwa markamah tidak bermaksud membunuh jaka pekek. Ia tadi hanya menggunakan separoh tenaganya. Karena ia tidak tega kepada jaka pekek, ia tidak begitu berat menderita. Tetapi andai kata markamah menggunakan seluruh tenaganya, ia tentu mati saat itu juga. Semua yang menyaksikan peristiwa itu terkesiap. Dan anjani lebih-lebih lagi. Karena selama di dalam tawanannya, ia tidak mengambil perhatian. Mimpi pun tidak bahwa sebenarnya bocah itu memiliki tenaga sakti yang amat tinggi. Pikirnya, hem, siapakan dia? Hebat sekali tenaganya. Aku sendiri pun belum tentu bisa melemparkan markamah dengan care itu. Pada zaman ini mungkin hanya Wisnu Murti yang mempunyai tenaga sakti demikian sempurna dan sangat dasyat. Tetapi mengapa bocah ini bisa? Sesungguhnya anjani seorang aneh yang bisa melakukan perbuatan kejam. Kalau ia tidak kejam, tentunya tak akan sampai hati memerintahkan untuk memutuskan lengan kanan musuh itu. Meskipun demikiannya tak berani meremahkan pemuda tak terkenal ini. Dengan pandangannya yang tajam dan memperhatikan jaka pekek, dalam hatinya telah memutuskan untuk mengadu jiwa dengan pemuda ini kalau perlu. Akan tetapi jaka pekek tidak menghiraukan. Hatinya yang welas asih tidak tega menyaksikan orang-orang itu menderita. Ia memberikan pertolongan secara cepat, untuk mengurangi derita dan mengurangi keluarnya darah. Ia menotok dengan amat cekatan, sehingga seluruh orang yang menderita buntung lengannya itu sekarang berkurang kesakitannya. Terima kasih atas pertolongan Tuan, kata Teguh Seraya mengangguk. Sudikah Tuan memperkenalkan diri kepada kami? Sesungguhnya aku lupa kepada namaku sendiri. Orang hanya menyebut aku tolol. Tetapi sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, Anjani yang amat penasaran sudah berteriak, Hai bocah! Sambutlah tiga kali pukulanku. Tunggu dulu, sahut jaka pekek dengan sabar. Karena perhatiannya saat sekarang ini sedang ditujukan kepada para korban itu, untuk mengobati dan membalut lengannya. Baru setelah pekerjaan itu selesai, ia menghampiri Anjani sambil memberikan hormatnya. Katanya, Nenek Sakti, sesungguhnya aku bukan tandinganmu. Maka aku tidak berniat sedikitpun melawan nenek. Kalau aku melakukan semua ini, bukan lain aku hanya berharap agar kedua belah pihak menghentikan pertempuran dan menyelenggarakan perdamaian. Kata-kata itu diucapkan dengan sungguh-sungguh, tetapi mempunyai nada yang memohon. Jika ia bicara demikian bukan lain didorong oleh rasa cintanya kepada kedua belah pihak. Ia tidak bisa berdiri pada salah satu barisan, ia tidak bisa memihak salah satu, dan tidak menghendaki dua pihak itu saling membunuh. Tetapi Anjani tertawa dingin. Katanya, apakah kami harus menghentikan pertempuran atas perintahmu? Huh, huh, apakah hengka seorang pemimpin termulia dalam dunia orang gagah? Jaka pekik terkejut. Ia tidak mengerti maksud perkataan Anjani. Karena itu ia bertanya, apakah maksud nenek? Hem, Anjani mendengus. Walaupun engkau telah mengenggam pedang pusaka Jati Ngarang pun, engkau harus melawan pedang pusakaku yang bernama Jati Sari, untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan sesudah engkau menjadi pemimpin yang termulia, maka engkau mempunyai hak untuk memerintah kami. Mendengar ejekan gurunya itu, seluruh murid tuban tertawa geli. Sebaliknya Jaka pekik amat kaget. Lalu berpikir, ah, apakah tujuan orang-orang yang mencari ayah kreti unduh hanya untuk merampas pedang Jati Ngarang itu? Jadi maksud mereka bukan lain untuk bisa menjadi pemimpin termulia dalam dunia orang-orang gagah? Mendengar suara orang mentertawakan dirinya itu Jaka pekik merasa amat malu. Ketika ia berpaling, ia sempat melihat wajah Rara Inten yang tampak menganjurkan. Menyaksikan wajah Hayu itu tiba-tiba saja semangatnya terbangun. Lalu katanya Nyaring, mengapa nenek membunuh banyak orang? Apakah nenek tidak ingat lagi bahwa mereka itu mempunyai ayah ibu, istri dan anak? Jika nenek membunuh mereka, bukankah anak-anak mereka itu akan tidak berayah lagi? Dan kalau sudah yatim piatu, anak-anak mereka tentu akan dihinakan orang. Apakah nenek tidak merasa ibah kepada anak-anak yang tak berdosa itu dan kehilangan ayah? Dan adakah ketenangan dalam hati setelah orang melakukan pembunuhan? Tidak. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, dan ia amat mengharapkan pengertian dari orang-orang yang mendengarnya. Tetapi kata-kata itu hanya kuasa memengaruhi hati dan perasaan rara intem seorang. Gadis itu pucat sedang matanya basah menahan tangis. Anjani tidak terpengaruh sedikit juga. Dengan paras wajahnya yang tetap tidak berubah ia sudah berkata, Bocah. Engkau bocah kemarin sore berlagak menasih hati. Aku yang sudah nenek-nenek begini. Huhuh, dengan bermodal tenaga dalammu yang hebat, engkau banyak mulut di tempat ini. Baik. Balklah. Jika engkau sanggup menerima tiga kali pukulanku, aku akan melepaskan semua orang ini. Aku tak bermaksud bertanding melawan nenek, jaka pekek masih berusaha menyadarkan. Aku hanya mengharapkan belas kasihan nenek agar suka mengampuni orang-orang ini. Anjani mengamati jaka pekek tajam-tajam. Kemudian ia bertanya, siapa gurumu? Jaka pekek berpikir untuk sejenak. Jika ia menyebutkan nama Wijaya dan Kreti Windu, tak urung bisa menimbulkan gelombang hebat. Sedang jaka lambang maupun Iskandar pun belum tentu mau percaya. Mengingat sudah berhari-hari ia menyembunyikan nama sejati dan asal usulnya itu, maka jawabnya kemudian, Aku tidak punya guru. Mendengar jawaban jaka pekek itu semua orang terkejut berbareng heran. Sudah merupakan kebiasaan yang lumrah, orang tidak mau menyebut nama gurunya. Tetapi jika orang menyatakan tidak punya guru, semua orang menduga, bahwa bocah ini tentu benar-benar tidak punya guru. Sebaliknya begitu mendengar jawaban itu, hati Anjani menjadi mantap. Karena jika bocah ini tidak mempunyai guru, walaupun ia membunuh sekalipun tidak akan timbul ekor yang tidak diharapkan. Maka ia tidak mau banyak bicara lagi. Katanya Seraya memukul dengan telapak tangannya, Sambutlah. Karena diserang, jaka pekek harus melawan. Sambil mengerahkan tenaga saktinya, ia mendorong untuk menyambut pukulan lawan. Mendadak Anjani menurunkan tangannya untuk memunahkan sambutan lawan, lalu secepat kilat tangannya bergerak dan menghantam dada. Dalam kagetnya tenaga sakti dalam tubuh jaka pekek mengadakan perlawanan. Akan tetapi pada saat tenaga hampir beradu, mendadak tenaga pukulan Anjani seperti menghilang. Maka jaka pekek tercengang dan keheranan. Tetapi pada saat ia keheranan itu tiba-tiba dadanya merasa terpukul dan tubuhnya bergoyang-goyang. Kemudian dengan jungkir balik beberapa kali ia roboh sambil muntah darah hitam. Tenaga sakti Anjani memang sudah mencapai puncak kesempurnaannya. Maka tenaga itu bisa sebentar hilang dan sebentar ada. Dan begitu Anjani bisa merobohkan pemuda itu sekali pukul, maka orang-orang sudah menyambut dengan sorak-sorai riuh. Salindri kaget bukan main. Di dalam kagetnya, tubuhnya yang semula lemas tak berbertenaga karena ditotok Anjani itu, ia bisa berdiri dan lari-lari menghampiri jaka pekek sambil berusaha membangunkannya. Rat tapnya, kakang, kakang. Kau, jangan khawatir, sahut jaka pekek sambil menggoyangkan tangannya. Aku tidak mati. Aku tidak mati. Hehehe. Dan perlahan-lahan, ia merangkak bangun. Anjani segera berpaling kepada tiga orang muridnya. Perintahnya, putuskanlah lengan kanan semua siluman itu. Agar mereka menjadi kapok dan tahu rasa. Tiga orang murid yang diperintahkan menyanggupkan diri, kemudian akan melaksanakan perintah guru. Jangan jaka pekek berteriak untuk mencegah. Bukankah aku, tadi telah mengatakan sanggup menerima tiga kali pukulangmu. Dan engkau bersedia pula. Melepaskan mereka tanpa diganggu? Nah, aku masih menunggu yang dua lagi. Hayolah. Anjani agak heran menyaksikan kebandelan pemuda itu. Tadi, setelah ia memukul untuk pertama kali, sebagai seorang sakti, ia tahu bahwa tenaga dalam bocah ini bukan berasal dari golongan gagak rimang. Dan ia malah merasakan, bahwa tenaga dalam itu hampir mirip dengan tenaga dalamnya sendiri. Karena itu ia mengerti, walaupun pemuda ini berusaha melindungi musuh, tetapi pemuda ini bukan orang gagak rimang. Mengingat bahwa pemuda ini bukan golongan siluman itu, ia mencoba untuk membujuk, anak, engkau tak perlu mengurusi, bukan urusanmu. Orang-orang itu harus dibasmi secepatnya. Karena itu anak, engkau jangan memaksa diri. Tahukah engkau bahwa aku tadi memukul hanya menggunakan tiga bagian tenagaku saja? Jaka Pekik sadar bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Hanjani itu tentu tidak sekedar gertak dan omong kosong saja. Akan tetapi sebaliknya ia sendiri sudah bertekad, bahwa biarpun harus mati, ia tak akan sanggup membiarkan orang-orang itu disiksa tanpa semena-mena. Ia tidak peduli orang-orang itu macam apa, tetapi sebagai manusia harus diperlakukan pula seperti layaknya manusia. Kalau Jaka Pekik tenang-tenang saja menghadapi ancaman maut dalam usahanya mencegah penyiksaan tidak semena-mena itu, sebaliknya Salindri bingung bukan main. Tiba-tiba ia bangun dan mencoba untuk mencegah pemuda itu mengorbankan jiwa. Tetapi belum juga bisa melakukan sesuatu, kedua lututnya lemas kembali dan ia roboh terguling. Ya, peristiwa itu bisa terjadi secara ajaib. Orang yang lumpuh pun dalam kaget bisa bangkit dan berjalan. Tetapi sesudah rasa kagetnya meredah, lumpuhnya akan kembali lagi. Tidak terkecuali gadis ini, tenaganya pulih, tetapi hanya sementara waktu saja. Tetapi dengan perbuatan Salindri itu, Anjani amat mendongkol sekali. Ia menghampiri, kemudian ia menyambar baju Salindri dan melemparkannya ke belakang, Rarainton yang ketika itu mengikuti seluruh peristiwa amat terkejut. Ia cepat-cepat menyambut tubuh Salindri agar tidak jatuh terbanting. Kemudian ia menurunkan Salindri di atas rumput perlahan-lahan. Mbak Yu, kata Salindri, cobalah engkau bujuk supaya dia jangan menyambut dua pukulan lagi. Jika kau yang membujuk, dia tentu tunduk. Mengapa sebabnya ia akan menurut kepada kutanya Rarainton heran? Dia mencintaimu. Apakah engkau tak merasa Salindri berterus terang? Tak mungkin sahut Rarainton dengan menundukkan kepalanya karena merasa amat malu. Untung bahwa ketika itu telah terdengar kata Anjani yang menyeramkan, engkau sendiri yang sengaja mencari mampus. Maka janganlah engkau menyalahkan aku. Seriaya berkata Anjani telah mengangkat tangannya dan memukul dada jaka pekek. Jaka pekek tidak berani menangkis pukulan itu. Maka secepat kilat ia berkelit. Tiba-tiba Anjani menekuk sedikit sikunya dan dari sudut yang tidak terduga-duga telapak tangannya sudah menyambar punggung jaka pekek. Buk, tubuh jaka pekek terpental di udara. Kemudian tanpa berdaya jatuh terbanting di atas tanah. Sebagian halaman hilang untuk menangkap petunjuk yang tersirat di dalam kata-kata sederhana itu. Tetapi sekarang, di dalam menghadapi kekuatan dan keganasan Anjani yang tidak terlawan itu. Tiba-tiba saja ia seperti melihat sinar api di dalam kegelapan. Ia sekarang dapat menangkap akan makna beberapa deret huruf sederhana tersebut. Iyalah, tak usah gentar. Terhadap kegagahan, kekuatan dan keganasan musuh, terimalah dengan ketenangan hati. Apabila hati tenang, maka hembusan angin akan memberi perasaan tenteram, sedang sinar bulan memulihkan tenaga dan semangat. Kemudian ia teringat pula akan beberapa baris huruf di bawahnya yang menganjurkan untuk menghirup hawa murni, dan panjanglah ujung hidung. Jaka pekik sekarang sadar. Ia cepat-cepat duduk bersila dan selaras dengan apa yang telah ditentukan dalam kitab itu. Ia menjalankan pernapasan secara sabar dan perlahan, seraya mengalirkan hawa murni ke seluruh bagian tubuhnya. Baru beberapa saat ia melakukan petunjuk itu, ia sudah merasakan semacam hawa panas muncul dari pusar, sedang hawa murni mengalir berputar-putar ke seluruh tubuhnya. Merasakan itu ia sendiri kagum bukan main. Sekarang ia baru menyadari akan hebatnya ajaran di dalam kitab sutrasa dajati ngesti rahayu itu. Kenyataannya walaupun sekarang ini ia menderita luka berat, akan tetapi tenaga dalamnya dan tenaga saktinya masih tidak tergempur oleh lawan. Sementara itu Anjani terus mengamati gerak-gerik jaka pekik dengan perasaannya yang amat heran. Menyaksikan keadaan pemuda itu yang masih kuat menerima pukulannya yang kedua, merupakan bukti bahwa pemuda ini bukan sembarangan. Mestinya keadaan pemuda itu harus sudah mati. Tetapi mengapa hanya beberapa saat saja menggeletak telah bisa duduk lagi? Dan sebenarnya kalau seseorang ingin mencari kemenangan, Anjani tidak usah menunggu jaka pekik bangun. Tetapi karena ia merasa sebagai seorang tokoh pertama perguruan tuban, dan berarti mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi, ia merasa malu untuk terlalu mendesak dalam saat lawan dalam bahaya. Maka ia menunggu sampai pemuda itu bisa bangkit lagi untuk menghadapinya. Tetapi perempuan jelek subinem yang selalu mencari menang sendiri itu tidak sabar. Ia lantas berteriak mengejek, Hei bangsat busuk! Jika engkau tidak berani menerima pukulan guruku yang ketiga, lebih baik engkau cepat kabur dari sini. Huh, pemuda pengung tak tahu lebarnya bumi. Rara Inten kurang senang. Maka cegahnya, Mbak Yu, biarkanlah dia mengasuh agak lama. Subinem cepat tersinggung. Lalu bentaknya, Hai, apakah kau mau melindungi pihak keluar? Apakah karena bocah itu? Sesungguhnya subinem ingin mengatakan apakah karena bocah itu tampan, Engkau jatuh cinta kepadanya? Tetapi kata-kata itu tak jadi diucapkan, Mengingat di situ hadir beberapa tokoh sakti, Sehingga kurang pantas apabila diucapkannya. Namun sekalipun tak terucapkan, Orang pun mengerti akan maksud subinem yang sesungguhnya. Rara Inten malu berbareng marah, Sehingga mukanya agak pucat. Jawabnya dingin, Jika aku berkata begitu bukan lain untuk menjaga nama baik dan keangkeran perguruan kita. Dan aku tidak menginginkan orang luar menuduh yang tidak-tidak. Tidak-tidak apa bentak subinem. Mbak Yu harus menyadari, Bahwa guru kita mempunyai kedudukan yang amat tinggi, Dan dihormati baik kawan maupun lawan, Rara Inten mulai memela diri. Mengingat kedudukan guru itulah maka tidak boleh sempit pandangan dan terburu nafsu. Kalau sekarang guru kita sampai menghajar bocah itu, Bukan lain karena dia kurana ajar dan kurang sopan. Huh, apakah Mbak Yu menduga bahwa guru benar-benar mau mengambil jiwa bocah itu? Mbak Yu sudah memandang secara keliru. Guru kita dikagumi orang berkat jiwa ksatria dan kemuliaan hatinya, Yang selalu bersedia menolong sesama manusia tanpa pamrih. Mbak Yu, Biarpun pemuda itu melatih diri seabat lagi, Tidak mungkin bisa menandingi guru kita. Maka apakah salahnya jika kita membiarkan dia mengasuh agak lama? Semua orang yang mendengar kata-kata Rara Inten itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sedang orang yang paling merasa bangga adalah Anjani sendiri. Dengan kata-katanya yang cukup gamblang itu, Anjani mengerti bahwa muridnya paling muda sudah bisa mengangkat derajat perguruan tuban di depan ratusan orang di tempat ini. Sementara itu sesudah hawa murni mengalir ke seluruh badannya, Tenaganya sudah pulih kembali dan semangatnya terbangun pula. Karena ia telah di dalam keadaan sadar benar-benar itu, Maka apa yang dikatakan oleh Rara Inten ia dapat menangkapnya secara jelas. Diam-diam ia amat berterima kasih kepada gadis itu, Karena ia cukup tahu akan maksudnya yang sebenarnya, Ialah untuk menolong jiwanya yang terancam maut. Beberapa saat kemudian jaka pekek telah bangun seraya berkata, Biarlah aku yang tak berverguna ini, menerima pukulan yang ketiga. Sekalipun harus mati, aku puas. Anjani terkejut berbareng heran. Mimpi pun tidak bahwa hanya dengan duduk bersilah beberapa saat lamanya, Pemuda itu telah pulih tenaganya. Ia tidak bisa menduga sedikit juga akan sebabnya. Malah kemudian mengira pemuda itu sudah menggunakan ilmu siluman. Saking heran, kata Anjani, sekarang engkau boleh menyerang aku. Mengapa engkau tak membalas? Jaka pekek tersenyum getir. Lalu jawabnya, nenek, aku seorang bodoh. Bagaimanakah aku dapat menyerang nenek? Jika engkau tahu, cepat pergilah bujuk Anjani dengan katanya yang berubah sabar. Pemuda jantan seperti engkau memang sulit dicari yang lain. Maka hari ini aku bersedia mengampuni jiwamu. Nenek, aku hanya suka pergi setelah orang-orang itu mendapatkan pengampunan dan perlakuan sebagai layaknya manusia, jaka pekek menerangkan dengan suara tetap. Jika nenek tak bersedia mengampuni mereka, maka bersedia menerima pukulan nenek yang ketiga kalinya. Anjani tercengang sesaat. Sejak masih muda sampai sekarang sudah menjadi nenek, ia belum pernah bertemu dengan seorang pemuda yang nekat dan keras kepala seperti pemuda ini. Maka diam-diam dalam hatinya timbul rasa sayang pula kalau pemuda ini harus mati konyol. Oleh sebab itu sesudah ia berpikir sejenak ia segera memutuskan untuk memukul saja bagian pusar, agar pemuda itu pingsan untuk sementara waktu. Kemudian, sesudah selesai membinasakan orang-orang gagak rimang, ia dapat memberikan pertolongan kepada bocah ini. Memperoleh pikiran demikian ia segera menghibas dengan tangan kirinya, kemudian ia bergerak mengirimkan pukulannya yang ketiga. Mendadak dari tempat jauh, terdengar suara teriakan nyaring, tunggulah aku, bibi Anjani. Teriakan itu tajam luar biasa dan telinga semua orang merasa bising dan tidak enak. Belum juga lenyap gemas suaranya, seorang laki-laki telah berdiri di hadapan Anjani seraya menggoyang-goyangkan kipasnya. Ia mengenakan baju putih bersih, sedang pada lengan baju bagian kiri, tersulam sebuah tangan berlumuran darah. Ketika tadi ia berjalan amat ringan, seperti tidak menapak bumi dan tidak timbul pula dibu sedikitpun. Menyaksikan care orang itu bergerak, semua orang cepat bisa menduga bahwa laki-laki ini seorang yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam pasukan gagak rimang yang bernaung kepada Raja Dewa Serani. Seraya memberikan hormatnya kepada Anjani, laki-laki ini telah berkata, Bibi, selamat bertemu. Jika Bibi memperkenankan, untuk pukulan yang ketiga akan kewakili. Siapa kau tanya Anjani mendongkol, sehingga tidak mengindahkan sopan santun lagi. Namaku Indrajit, Bibi. Mendengar nama Indrajit itu, semua yang mendengar terkejut juga. Karena nama itu sudah amat terkenal semenjak 20 tahun yang lalu. Ia merupakan anak laki-laki Dewa Serani, dan sejak Dewa Serani menyibukan dirinya dengan ilmu kesaktian, Indrajit lah yang mendapat kepercayaan untuk memimpin gagak rimang di bawah panjinya. Dengan pandangannya yang amat tajam, Anjani menaksir jago gagak rimang yang baru berusia sekitar 40 tahun itu. Meskipun masih agak muda, sepasang matanya berkilat-kilat dan sinar matanya tajam. Sesudah menaksir, tanya Anjani, apakah bocah itu masih keluargamu? Jantung jaka pekik terguncang keras. Hampir saja ia berteriak, Paman. Aku anak angkat ibu sita resmi. Untung teriakan itu hanyalah di dalam hati saja. Sedang Indrajit segera tertawa, jawabnya mantap, aku bukan sanak dan bukan kadang. Malah kenal pun aku belum. Tetapi karena aku bisa menyaksikan keagungan jiwanya itu, aku menjadi kagum. Ya aku kagum akan jiwanya yang luhur, dan berbeda dengan manusia-manusia palsu yang membanggakan dirinya sebagai manusia-manusia suci dan lurus bersih. Mengingat keluhuran budinya itu, maka aku merasa sayang dan timbulah niatku pula untuk mencoba-coba tenaga bibi. Akan tetapi Anjani tidak menjadi terpengaruh. Katanya kepada jaka pekik, Hai bocah bau. Jika engkau masih ingin hidup, maka engkau masih mempunyai kesempatan. Untuk memelak keadilan, aku tak takut mengorbankan jiwaku, jaka pekik menyahut dengan nada yang tenang. Baik kata Anjani. Lalu ia mengangguk kepada Indrajit Seraya berkata, Bocah ini masih berhutang satu pukulan. Segala perhitungan harus dibereskan satu persatu. Nanti setelah aku membereskan persoalanku dengan bocah ini, aku tak akan mengecewakan tuan. Indrajit ketawa bekakakan. Lalu mengancam, Bibi, Jika engkau memang seorang pemberani, bunuhlah anak itu. Jika dia binasa, kamu semua, tak seorang pun yang akan luput dari renggutan maut. Selesai berkata, ia melesat seperti melayang di udara sambil berteriak, siapkan diri. Hampir berbareng dengan teriakannya itu, di sekitar rombongan tuban dan perguruan yang lain telah dikurung rapat oleh orang-orang yang bersenjata perisai dan anak panah. Ternyatalah bahwa orang-orang gagak rimang tidak menyianyikan setiap kesempatan. Pada saat Anjani dan yang lain sedang berurusan dengan jaka petik, pihak gagak rimang telah menggali lubang. Maka begitu mereka muncul dari lubang, mereka telah mengurung secara rapat, sehingga tidak mungkin lagi orang itu bisa lolos. Paras wajah semua orang berubah menjadi pucat. Dengan menyaksikan bahwa setiap ujung anak panah itu berwarna hitam, mereka tahu bahwa mati anak panah itu mengandung racun. Apabila Indrajit melambaikan tangannya memberikan perintahnya, kecuali orang-orang yang sakti mandraguna, semuanya akan mati terpangan anak panah. Di antara rombongan yang sekarang ini ada, Anjanilah yang mempunyai kedudukan paliak tinggi. Karena itu seluruh metel tertuju kepada perempuan sakti ini, dan menunggu keputusannya. Akan tetapi Anjani memang seorang ruwata keras dan tinggi hati. Maka walaupun sadar pada pihaknya sekarang ini diancam oleh bahaya maut, sikapnya tetap tidak berubah. Seakan tidak sedang menghadapi sesuatu yang menguatirkan. Katanya dingin, bocah. Engkau sendirilah yang sudah mencari penyakit. Maka untuk nasibmu, engkau tidak boleh menyalahkan orang lain. Selesai berkata, tulang-tulang dalam tubuhnya bersuara berkerotok, dan kemudian telapak tangannya menepuk dada jaka pekek. Perlu diketahui bahwa pukulan ini merupakan salah satu pukulan yang ampuh. Pukulan itu sendiri bernama sindung riwut. Menurut kebiasaan, setiap pukulan berisi jurus-jurus yang saling susul seperti mater rantai dan setiap jurus mengandung pula perubahan-perubahan yang tidak sedikit jumlahnya. Tetapi pukulan sindung riwut ini hanya sejurus saja, dan jurus itu tidak ada perubahannya. Namun sekalipun demikian jurus tunggal ini hebatnya tidak terkirakan. Dan tidak mungkin musuh bisa mengelakkan diri dari sambaran pukulan. Karena pukulan itu mengandung tenaga yang amat dasyat bagai sindung riwut, angin ribut. Ya, pada mulanya Anjani memang hanya bermaksud memukul pusar jaka pekek, agar menjadi pingsan untuk sementara waktu. Akan tetapi setelah Indrajit muncul, ia tidak mau memberi hati dan main kasihan lagi kepada bocah ini. Karena menurut pendapatan Anjani, apabila ia mempunyai perasaan sayang kepada jaka pekek, sama artinya takut kepada ancaman Indrajit. Jadi, ia bermaksud menghadapi ancaman anak panah beracun itu dengan segala kemampuannya. Dalam pada itu jaka pekek sadar, sesudah mendengar suara kerotokan dari tulang Anjani. Bahwa wanita tua ini akan memukul dengan pukulan yang membinasakan. Karena itu ia sadar sesadar sadarnya, bahwa jiwanya saat ini hanya tergantung pada seutas rambut. Di dalam menghadapi bahaya maut ini, ia hanya berpegangan kepada kata-kata di dalam kitab sutrasa dajati ngesti rahayu yang berbunyi, mengapa takut kepada besarnya tubuh. Kekuatan tenaga yang menggetarkan. Keganasan yang mengerikan. Hembusan angin memberi perasaan tenteram. Sinar bulan memulihkan tenaga dan semangat. Hiruplah hawa murni, dan pandanglah ujung hidung. Karena itu tanpa menghiraukan apapun juga. Ia segera mengerahkan pernafasannya, memandang ujung hidung dan menghirup hawa murni ke dalam dadanya. Plak telapak tangan Anjani mampir tepat pada dada jaka pekek. Semua orang terkesiap dan di antara mereka berseru tertahan saking amat khawatir. Mereka menduga bahwa kali ini jaka pekek akan binasa dan tulang-tulangnya hancur berantakan. Tetapi, wajah jaka pekek hanya tampak seperti orang kaget. Ia masih berdiri tegak dan tidak beringsut dari tempatnya berdiri semula. Sebaliknya Anjani, wajahnya pucat pasti seperti mayat, dan tangan yang dipergunakan memukul tadi tampak gemetaran. Apakah yang sudah terjadi sebenarnya? Tenaga pukulan sindung riwut Anjani seperti musnah ke dalam lautan, tersedot oleh tenaga murni dari jaka pekek. Untuk sesaat jaka pekek merasakan dadanya tergetar, tetapi sesaat kemudian seluruh tubuhnya dirasakan berubah nyaman luar biasa, sedang semangatnya pun bertambah besar. Untung juga Anjani sudah mempunyai tenaga dalam yang sempurna. Sehingga walaupun dalam benturan tenaga tadi telah terhisap, tenaga dalam nenek ini tidak menjadi rusak dan juga tidak menderita luka dalam. Ya, untung. Akan tetapi kalau tenaga dalam Anjani belum sempurna, ia akan celaka dan mengalami malu besar. Ia yang memukul, tetapi ia sendiri yang akan terpental seperti layang-layang putus, dan menderita luka parah. Oleh sebab itu dalam otak ratusan orang yang menyaksikan peristiwa ini, memberikan tafsiran yang berbeda-beda. Ada yang menduga bahwa Anjani tak tega hati, dan ada juga yang menduga bahwa peristiwa itu sehubungan dengan ancaman Indrajit. Tetapi dengan tidak memperhatikan macam-macam perasaan para penonton. Jaka Pekik segera membungkuk memberikan hormatnya Seraya berkata, Terima kasih atas kemurahan nenek kepada aku. Tanpa kemurahan hati nenek, aku tentu sudah tak berpernyawa lagi. Anjani hanya mendengus. Dalam hatinya amat mendongkol berbareng marah, malu dan penasaran. Jelas sekali bahwa pukulannya tadi telah dilawan, mengapa bocah ini masih mengatakan atas kemurahan? Ah baru sekali ini sajalah ia diejek. Oleh seorang bocah ingusan dan pakaiannya compang-camping. Sekarang ia menjadi serba salah. Kalau memukul lagi, sebagai seorang tua dan tokoh pertama perguruan Tuban pula, telah mengingkari janji. Tetapi kalau mengakhirinya, ia seperti bertekuk lutut di bawah ancaman ujung anak panah pasukan Indrajit. Akan tetapi tanpa memperhatikan perasaan Anjani, sudah terdengar Indrajit tertawa bekakakan. Lalu teriaknya nyaring, manusia yang pandai mengenal gelagat, adalah seorang gagah. Terima kasih atas kemurahan hati nenek. Lalu ia berpaling kepada pasukannya sambil memerintah, mundur semua. Dengan serentak pasukan panah itu sudah mundur dengan teratur amat rapi. Anjani amat malu sekali. Namun demikian semua orang tentu tak akan mau percaya, jika ia tadi telah memukul sungguh-sungguh. Oleh sebab itu ia mengamati jaka pekek yang masih berdiri tegak dengan sinar matanya yang tajam, seperti mau menelan mentah-mentah bocah ini. Kemudian ia berpaling kepada Indrajit seraya berkata dingin. Indrajit, marilah sekarang saatnya sudah tiba. Apakah engkau ingin mencoba pukulanku? Tetapi dengan halus jawab Indrajit, setelah saya menerima budi Bibi, aku tidak berani berbuat kesalahan lagi. Kemudian hari masih ada kesempatan untuk bertemu lagi dengan Bibi. Anjani tidak membuka mulut, hanya tangannya segera menghibas mengajak semua muridnya pergi ke selatan. Sedang rombongan Semeru, Lodaya, Sumbing bersama Jaka Lambang dan Iskandar, menyusul di belakannya. Salindri yang masih belum bisa berjalan akibat potokan Anjani segera beri-riak, Kakang, aku belum bisa berjalan. Bawalah aku pergi dari sini. Tunggulah sebentar, sahut Jaka Pekik. Lalu ia menghampiri Indrajit seraya berkata, Terima kasih atas Budi Paman terhadap diriku. Selama hidup aku tak akan melupakan Budi Paman. Indrajit tersenyum gembira. Lalu sambil memegang lengan Jaka Pekik, ia bertanya, Siapakah namamu sesungguhnya? Benarkah namamu memang tolol? Ah nama itu tidak tepat dan aku tak percaya. Dalam hatinya, Jaka Pekik ingin menubruk dan memeluk Paman ini. Tetapi sebisa mungkin ia akan mempertahankan diri, tidak menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Berhadapan dengan kakak Sita Resmi ini, ia terkenang kembali kepada almarhumah Sita Resmi. Lalu dalam telinganya seperti ternih yang kata-kata Sita Resmi ketika itu, Pekik, aku berharap agar engkau tidak menganggap diriku sebagai ibumu angkat. Dalam hatiku, engkau anakku, anak kandungku. Mengenai soal ini sudah aku bicarakan dengan ayahmu kakangmu Wijaya. Malah aku pun sudah memberitahukan soal ini kepada kakeknya Dewa Serani dan Paman Bu Indrajit. Terkenang akan Sita Resmi itu, hatinya jadi terharu. Lalu matanya berkaca-kaca hampir menangis. Untung Indrajit tidak memperhatikan. Karena saat itu perhatian Indrajit tertuju kepada Salindri, yang ketika itu masih menggeletak di tanah sebagai akibat totokan anjani. Lindri tegurnya. Apakah hengkau sudah tidak lagi mengenal aku? Paras wajah gadis itu sudah berubah menjadi pucat. Tubuhnya tampak menggigil. Dan kemudian terdengar jawabannya yang gemetar, Ayah. Jaka Pekik terkejut sekali. Sekarang ia baru menyadari mengapa mati Salindri ini hampir mirip dengan mati ibu angkatnya, Sita Resmi. Lalu katanya dalam hati, Ah jadi dia kemenakan ibu Sita Resmi? Pantas, matanya itu hampir mirip dengan mati ibu. Dan dia telah membunuh ibu tirinya. Dan menyebabkan ibu kandungnya sendiri juga mati. Ah, dia pernah menyatakan, Jika sampai bertemu dengan ayahnya bisa dibunuh. Ah, Salindri telah membunuh kuningan dengan ilmunya tuding iblis. Mungkinkah tiga orang itu pernah menyakiti hatinya? Dan walaupun galungan dan langkir membencinya, Tetapi dua orang itu tidak berani melawan dia, Malah lalu lari dengan membawa mayat kuningan, Ah! Dalam pada itu dengan tertawa dingin, Indrajit berkata dingin. Katanya, Hmm, kau masih memanggil ayah kepadaku. Sangkaku semula sesudah engkau menjadi murid tua bangka ratih, Engkau sudah meremahkan gagak rimang. Huh-hau. Ia berhenti sesaat. Kemudian lanjutnya, Hmm, engkau meniru ibumu pula, Mempelajari ilmu tuding iblis. Cobalah engkau berkaca dan pandanglah mukamu sendiri yang tidak keruan macamnya itu. Apakah di dalam keluarga Dewa Serani terdapat manusia yang berwajah seperti hantu seperti macamu? Salindri ketakutan dan menggigil. Tiba-tiba saja ia mengamati wajah ayahnya Seraya berkata nyaring. Agaknya rasa takutnya sudah menjadi hilang, ayah. Jika engkau tidak menyebutkan peristiwa yang sudah lama berlalu, Sesungguhnya aku pun tidak akan menggugatnya. Tetapi sesudah engkau mengusik peristiwa itu, Sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Bukankah ibu telah engkau peristerikan? Dan ibu pun amat setia kepadamu, bukan? Tetapi mengapa engkau tidak mau mengimbangi kesetiaan ibu itu, Malah engkau mengambil istri lagi? Kurang ajar bentak Indrajit marah. Sudah lumrah bagi laki-laki, Sekalipun sudah beristri masih pula kawin lagi, Atau mengambil selir. Huhuh engkau. Menghina ayahmu. Lalu seraya berpaling kepada galungan dan langkir, Perintahnya, bawalah budak kurang ajar itu kemari. Tahan cegah jaka pekik. Paman, paman, apakah maksudmu membawa dia? Bocah ini anakku sendiri, Indrajit membentak sambil menerlik. Dia sudah meracuni istriku sampai mati. Dan dia pun telah menyebabkan ibu kandungnya mati. Huhuh tiada kegunaannya manusia tak kenal budi ini diberi hidup lagi. Tetapi waktu itu adik Salindri masih bocah dan karena jengkel menyaksikan ibunya dihinakan, Ia lupa dan melakukan perbuatan itu, Jaka pekik membela. Paman, engkau ayahnya. Apakah engkau tega dan tak bersedia mengempuninya? Indrajit tertawa bekakakan. Kemudian bentaknya, Hmm siapakah? Sesungguhnya engkau ini? Sang kamu engkau seorang termulia dalam dunia orang gagah? Sekali lagi ia mendengar pertanyaan yang senada. Tadi ia mendengar pertanyaan itu dari Anjani. Dan sekarang ia mendengar dari ayah Salindri. Ia menjadi heran sendiri, Mengapa setiap orang bertanya demikian apabila ia mencampuri urusan orang lain? Sesudah berdiam sejenak Indrajit mengejek. Katanya, Huhuh, sesungguhnya engkau bernasib mujur hari ini, Sehingga engkau tidak mampus. Karena itu jika engkau tak mau merubah kebiasaanmu yang suka mencampuri urusan orang lain, Walaupun engkau mempunyai nyawa rangkap sepuluh, Masih belum juga cukup. Huhuh kurang ajar. Kemudian ia memberikan isyarat tangan kepada galungan dan langkir. Lalu tanpa bisa berbuat sedikitpun untuk menghalanginya, Salindri telah digotong oleh galungan dan langkir, Kemudian dibawa dan diletakkan di belakang Indrajit. Menyaksikan itu jaka pekek sadar bahwa nyawa Salindri terancam maut. Dalam keadaan amat khawatir itu, Mendadak saja jaka pekek melompat bermaksud menolong Salindri. Tetapi cepat seperti kilat Indrajit telah mencengkeram dada jaka pekek lalu dilemparkan. Lemparan itu keras sekali, dan ia jatuh terbanting di atas tanah. Tetapi berkat lindungan tenaga sakti dalam tubuhnya, Ia tidak merasakan sakit dan tidak pula mendapatkan luka. Dengar secepat ia bangun dan kembali berusaha merebut Salindri dari maut yang mengancamnya. Hai bocah bentak Indrajit! Aku masih tidak tega kepadamu. Akan tetapi jika engkau nekat, Huhuhu, jangan menanyakan dosamu. Tetapi, tetapi paman, Jaka pekek beribah. Bukankah dia putrimu sendiri? Apakah paman sudah melupakan kasih sayang kepada anak sendiri? Dan bukankah semasa kecil engkau pernah mendukung dan menimang-nimang dia? Atas rata panjaka pekek ini, dalam hati kecilnya Indrajit tergerak juga. Bagaimanapun pula gadis yang tidak tahu adat ini anaknya, Maka kurang pantaslah kalau sampai membunuhnya. Akan tetapi ketika ia memandang wajah gadis itu lagi yang sudah tidak karuan macamnya itu, Darahnya meluap lagi. Maka bentaknya menggeledek, Minggir. Akan tetapi tidaklah mungkin Jaka pekek mengenal takut dan mau mundur. Dengan nekat ia sudah melompat untuk merebut gadis itu. Kakang, tak usah engkau memperdulikan aku kata Salindri sedih. Engkau bukan tandingan ayahku. Sudahlah, terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi pada saat itu, Mendadak muncullah seorang laki-laki berjubah hijau. Dua belah tangannya cepat bergerak dan mencengkeram leher galungan serta langkir. Dua kepala orang itu dibenturkan dan membuat dua orang itu pingsan. Hampir berbareng ia sudah mendukung Salindri dan dibawanya lari. Semua itu terjadi dalam waktu yang amat singkat, Sehingga Indrajit sendiri tak kuasa menjagahnya. Lawa Ijo bentak Indrajit penasaran. Engkau juga mencampuri urusan rumah tanggaku? Tanda petik. Tetapi Lawa Ijo hanya tertawa dan terus lari cepat sekali sambil mendukung Salindri. Indrajit dan Jaka pekek cepat melompat dan mengejar. Kali ini Lawa Ijo tidak mau lagi lari berputaran seperti beberapa hari yang lalu. Ia terus siari ke jurusan timur. Walaupun Indrajit seorang pelari cepat, Namun tidak juga ia berhasil mengejar Lawa Ijo. Sedang Jaka pekek, Berkat tenaga sakti yang diperoleh dari kitab sutrasa Dajati Ngesti Rahayu, Hanya bisa mengimbangi Indrajit saja, Lawa Ijo hebat sekali. Walaupun ia mendukung orang, Ia seperti bisa terbang. Tepat juga ia mempunyai julukan Lawa Ijo atau kelelawar hijau. Nyatanya ia berlarian cepat sekali dan tak terkejar. Dalam waktu yang tidak lama, Bayangannya sudah tidak tampak lagi. Seperti kalap Indrajit mengejar terus, Merasa penasaran sekali atas campur tangan Lawa Ijo dalam urasan pribadinya. Tetapi diam-diam ia merasa keheranan, Mengapa bocah ini bisa menjajarinya? Mengapa bocah yang tampaknya tolol ini pandai juga lari? Lalu timbulah keinginannya untuk mencoba kekuatan bocah ini. Ia mengerahkan kepandainya, sehingga dirinya meluncur lebih cepat. Namun ia keheranan, justru bocah itu tidak juga ketinggalan. Lalu keheranannya itu bertambah lagi, Ketika ia mendengar jaka pekek membuka mulut, Paman, walaupun Lawa Ijo dapat lari secepat terbang, Tetapi tenaga saktinya belum tentu sudah mencapai tataran yang tertinggi. Karena itu sebaliknya kita mencoba kekuatannya, Dan mengejar terus. Indrajit terkejut berbareng heran. Pikirnya, aku sudah menggunakan seluruh tenaga dalamku untuk berlarian ini. Jangan lagi aku berani berbicara, Sedang salah bernapas pun berbahaya. Tetapi mengapa bocah ini bisa berbicara pula dengan kecepatan larinya yang tak juga berkurang? Ah apakah bocah ini memiliki ilmu siluman? Mendadak ia menghentikan langkahnya. Dan dalam waktu yang singkat itu jaka pekek telah melesat beberapa tombak di depannya. Menyaksikan Indrajit berhenti, jaka pekek pun lalu berhenti sekalipun hatinya bertanya-tanya. Lalu ia menghampiri Indrajit, dan maksudnya ingin hertanya. Tetapi sebelum ia membuka mulut, Indrajit telah bertanya, Engkau, siapakah gurumu? Tidak, tidak aku tidak punya guru sahut jaka pekek gugup. Mendengar jawaban itu, lalu muncullah maksudnya yang tidak baik. Pikirnya, bocah ini memiliki kepandayan yang aneh. Jika dibiarkan hidup terus, tidak urung bisa menjadi bibit penjakit yang tidak kuharapkan. Ah, lebih baik aku bunuh sajalah di tempat ini. Ia sudah akan bergerak untuk menyerang. Tetapi tiba-tiba terdengarlah suara terompet tanduk yang nyaring dari kejauhan. Indrajit cukup kenal akan suara itu merupakan pembertauan tanda bahaya dari pasukannya. Katanya dalam hati, hem, kurang ajar. Pasukan yoga suara menyerang pasukanku. Hem, agaknya pasukan yoga suara itu marah, karena aku tidak mau membantunya dalam saat mereka menghadapi bahaya. Huh, kalau aku menyerang bocah ini tidak bisa membinasakan sekali, tak urung aku harus bertempur lama. Padahal aku tidak mempunyai waktu lagi. Keadaan amat mendesak sekali. Ah, sebaiknya aku meminjam tenaga orang. Biarlah bocah ini mampus di tangan lawa ijo. Memperoleh pikiran demikian, ia cepat berkata, pasukanku sedang diserang musuh. Maka aku harus cepat kembali ke dalam pasukanku. Sekarang begini saja. Tolong, kejarlah lawa ijo. Tetapi orang itu sakti mandraguna. Maka engkau harus menyerang lebih dahulu, jika bertemu dengan dia. Tetapi aku amat bodoh, apakah aku bisa melawan dia? Jawab jaka peki. Ah, paman berkata pasukanmu diserang musuh. Sesungguhnya pihak manakah musuh itu? Tetapi pada saat itu juga terdengar lagi suara terompet tanduk yang amat nyering. Maka kata Indrajit, menurut tanda itu, pasukanku diserang oleh pasukan dari yoga suara. Hai, jaka peki berseru tertahan. Bukankah kalian satu golongan dan sama-sama anggota gagak rimang pula? Tetapi mengapa sekarang bermusuhan? Para swajah Indrajit berubah menyeramkan. Lalu jawabnya tawar, engkau tak perlu tahu. Tanpa melayani jaka peki lagi, Indrajit telah memutar tubuh dan lari menuju kembali ke pasukannya. Sesudah tinggal seorang diri, jaka peki amat menguatirkan keselamatan salindri. Pikirnya, kalau lehernya digigit dan terus dihisap darahnya, dia tentu mati. Teringat akan keselamatan salindri itu, ia menjadi bingung dan khawatir. Maka dengan mengerahkan tenaganya, ia segera lari seperti terbang. Untung bagi jaka peki, karena Lawa Ijo lari sambil mendukung salindri, maka Lawa Ijo tidak bisa menghilangkan tapak kakinya. Karena itu walaupun orangnya sudah tidak nampak lagi, ia masih bisa mengikuti jejaknya. Ia sudah bertekad untuk mengejar terus, walau sampai di ujung langit sekalipun. Secara tak sadar, ia telah berlarian selama tiga hari tiga malam tanpa berhenti. Ia tidak makan, dan hanya minum air yang ditemukan dalam perjalanan setiap merasa haus. Akan tetapi sungguh mengherankan. Walaupun ia sudah berlarian tiga hari tiga malam, ia tidak merasa lelah. Sebaliknya semangatnya malah makin bertambah. Merasakan keadaan dirinya sendiri itu, ia insyaf bahwa apa yang terjadi, bukan lain oleh pengaruh tenaga sakti yang telah meresap di dalam darah dan dagingnya, yang diperoleh dari kitab sutrasa Dajati Ngesti Rahayu. Ketika itu tengah malam, ia berlarian dengan hatinya yang berdebar-debar, kuatir kalau salindri teluh tak keburu ditolong jiwanya. Tiba-tiba telinganya mendengar suara tapak kaki di belakangnya. Hanya yang mengherankan, ketika ia berpaling, tidak nampak seorang pun. Ia lari terus, tetapi suara kaki orang itu terdengar lagi. Ia kembali berpaling, namun tidak juga tampak bayangan seseorang. Heran. Apakah setan? Atau orang itu bisa menghilang seperti demit? Untung ia seorang pemuda yang sudah terlatih dalam penderitaan. Ia pernah hidup seorang deiri di dalam lembah yang terpencil. Ia pernah rebah tak bisa bergerak berdekatan dengan bangka yanjing dan mayat orang. Sehingga ia tidak merasa takut sedikitpun, sekalipun sekarang ini ia sedang berlarian di lereng gunung dan menerobos hutan belantara. Ia berlarian terus tak mengenal lelah. Tetapi lagi-lagi di belakangnya terdengar suara kaki manusia. Sekarang ia tidak mau berpaling lagi, tetapi ia merasa yakin bahwa suara kaki di belakangnya itu seseorang sakti mandraguna. Maka tanpa memalingkan muka lagi, ia telah bertanya, cuan siapa? Mengapa mengikuti aku? Orang di belakangnya menyahut, cuan siapa? Mengapa mengikuti aku? Jaka pekik terkesiap mendengar jawaban orang itu yang hanya menirukan. Engkau manusia atau kasetan? Orang di belakangnya menirukan, engkau manusia atau kasetan? Karena dua kali orang itu menjawab, ia yakin bahwa yang mengikuti itu benar-benar manusia. Maka secepat kilat ia memutar tubuh dan ia melihat berkelebatnya. Bayangan orang yang melesat bersembunyi di balik batu. Gerakan orang itu cepat luar biasa, sehingga ia merasa amat kagum. Apakah maksudmu yang sebenarnya? Tanya Jaka pekik penasaran. Tetapi lagi-lagi orang itu menirukan, apakah maksudmu yang sebenarnya? Jaka pekik tertawa. Katanya, tentu saja aku tak tahu maksudmu. Aku justru bertanya kepadamu, sahabat yang baik. Tentu saja aku tak tahu maksudmu. Aku justru bertanya kepadamu, sahabat yang baik. Mendengar jawaban orang itu yang selalu menirukannya, ia sekarang yakin bahwa orang yang mengikutinya ini tidak bermaksud jahat. Sebab kalau orang ini bermaksud tidak baik, dengan gampang dia bisa membunuhnya dari belakang. Karena itu ia cepat bertanya, cuan siapa? Amat rahasia. Mengapa amat rahasia Jaka pekik heran? Amat rahasia, ya amat rahasia, orang itu menyaut. Lalu ganti bertanya, dan kau, siapa namamu? Namaku Tolol, bohong, bentak orang itu. Jaka pekik terkejut. Jawabnya, bohong. Apakah perlunya aku membohong? Bohong ya bohong orang itu tak percaya. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau berlarian seperti kuda gila? Bukankah ini tengah malam dan enaknya orang tidur? Jaka pekik menyadari, bahwa saat sekarang ini sedang berhadapan dengan seorang sakti berwata aneh. Namun ia malah sengaja memberitahukan maksudnya, dengan harapan orang ini mau membantunya. Karena itu jawabnya, aku sedang mengejar Lawa Ijo. Karena seorang sahabatku ditawan dan dilarikannya. Tetapi engkau tak akan mampu menolong sahabatmu itu. Mengapa? Lawa Ijo seorang sakti mandera guna. Engkau masih kalah jauh dengan dia. Karena itu engkau tentu kalah, dan tak ada gunanya engkau melawan dia. Biar aku kalah, akan tetapi aku harus mengejar dan melawan dia. Bagus. Semangatmu pantas dipuji. Tetapi, bukankah sahabatmu itu seorang perempuan? Jaka pekik terkejut. Lalu bertanya, eh, bagaimanakah sebabnya engkau tahu maksudku? Hahaha, kalau bukan perempuan, tak mungkin seorang pemuda melah mengorbankan jiwa untuk menolongnya. Ah, laki-laki memang sering-sering menjadi gila tanpa disadari. Eh, apakah dia cantik? Cantik apa? Malah amat jelek. Hahaha, orang itu tertawa. Dan bagaimana dengan engkau sendiri? Apakah engkau seorang pemuda tampan? Datanglah kemari. Engkau akan bisa melihat wajahku. Engkau bisa menaksir sendiri. Hahaha, aku tak perlu menaksir wajahmu. Tetapi, eh, apakah sahabatmu bisa berkelai? Bukan saja bisa. Tetapi dia malah lebih pandai daripada diriku. Karena gadis itu putri Paman Indrajit. Dia malah pernah menjadi murid nenek ratih pula. Karena itu engkau bisa menaksir sendiri. Jika begitu tiada gunanya engkau mengejar lawa ijo. Dia tak akan mau melepaskan sahabatmu. Mengapa begitu? Orang itu mendengus. Lalu katanya, benar juga namamu Tolol. Engkau justru seorang pemuda Tolol. Tahukah engkau kedudukan Indrajit dengan Dewa Serani? Coba jawablah. Antara ayah dan anak. Antara Dewa Serani dengan Lawa Ijo, siapakah yang lebih sakti? Aku tak tahu. Bagaimanakah pendaputmu? Heh, aku sendiri tidak tahu. Tetapi antara mereka, tahukah engkau, siapakah yang lebih besar pengaruhnya? Dewa Serani merupakan pimpinan gagak kerimang di barat. Karena itu menurut dugaanku, lebih berpengaruh dibanding Lawa Ijo. Engkau benar. Dan itulah sebabnya Lawa Ijo menawan cucu perempuan Dewa Serani. Agaknya dia ingin menggunakan cucunya itu, untuk digunakan semacam barang tanggungan, untuk mendesak Dewa Serani demi kepentingan pribadinya. Dan itulah sebabnya mengapa aku tadi mengatakan, bahwa Lawa Ijo tak mungkin mau melepaskan sahabatmu itu. Jaka Pekik menggelengkan kepalanya. Kemudian katanya masgul, tetapi maksudnya itu tidak mungkin tercapai. Karena Indrajit sendiri bermaksud membunuh gadis itu. Hai orang itu berseru tertahan, mengapa Jaka Pekik segera menceritakan riwayat hidup Salindri. Ia menceritakan dengan gamblang, dari awal sampai akhir. Ceka, 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 orang itu keheranan. Hem aku tidak nyana. Hem sungguh. Sungguh merupakan bakat baik. Apakah bakat baik yang kau maksudkan? Jika dia masih mida tetapi sudah berani meracuni ibu tirinya sendiri, itulah bakat baik. Orang itu menerangkan, engkau tadi sudah menerangkan, bahwa dia pernah menjadi murid ratih pula. Ya, aku sendiri pun sayang kepada gadis yang bakatnya jempol itu. Dan sekarang aku menjadi jelas. Aku tahu bahwa sebenarnya Lawa Ijo ingin mengambilnya sebagai murid. Jaka Pekik kaget berbareng heran. Tanyanya, bagaimanakah engkau tahu Lawa Ijo sababatku? Karena itu aku cukup kenalkan watak dan tabiatnya, Jaka Pekik terkesiap. Teriaknya, celaka. Lalu ia melesat mundur dan lari secepat-cepatnya. Tetapi orang itu sambil tertawa di belakangnya terus mengejarnya. Sambil berlarian ia masih juga bertanya, Mengapa engkau mengikuti aku? Aku mau nonton pertunjukan hebat, jawab orang itu. Dan mengapa engkau? Nekat mau mengejar Lawa Ijo. Salindri telah berhawa sesat. Maka aku tak mungkin menegakkan dia untuk menjadi murid Lawa Ijo. Bukankah Lawa Ijo manusia penghisap darah? Hem jika begitu apakah engkau mencintai gadis itu? Ti, tidak. Aku, aku senang, karena dia mirip dengan ibuku. Jika begitu, hahaha, tentu ibumu pun seorang perempuan yang jelek. Jaka Pekik tersinggung dan marah. Jawabnya, jangan ngacau. Ibuku cantik sekali. Orang itu tertawa gembira sekali. Sesaat kemudian katanya menyesali, Sayang sungguh sayang. Apa yang sayang bentak Jaka Pekik? Kau sendiri. Semangatmu cukup mengagumkan. Engkau seorang tabah dan berani. Tetapi sayang sekali, dalam waktu tidak lama lagi engkau sudah akan menjadi mayat, karena darahmu dihisap orang. Jaka Pekik terkesiap juga. Di dalam hatinya ia bisa membenarkan kata-kata orang itu. Andai kata Lawa Ijo bisa dikejarnya, ia tetap tak akan bisa menolong Salindri. Bukan saja begitu, tetapi kemungkinan besar ia sendiri akan membuang jiwanya secara cuma-cuma. Karena memikir demikian ia lalu memohon kepada orang aneh itu, Paman dapatkah engkau membantu aku? Tak bisa jawabnya cepat. Pertama, engkau harus tahu, bahwa Lawa Ijo itu sahabatku. Dan yang kedua, belum tentu aku bisa melawan dia. Tetapi Lawa Ijo merupakan seorang manusia buas dan suka menghisap darah manusia. Jika dia benar sahabatmu, mengapa engkau tidak mencoba membujuknya? Dengan pengaruhmu, ia bisa menghentikan perbuatannya yang terkutuk itu. Orang itu menghela nafas panjang. Sesaat kemudian katanya dengan ada yang sedih, tidak mungkin aku bisa memujuk dia tentang soal ini. Sesungguhnya dia tidak menginginkan untuk menghisap darah manusia seperti tuduhanmu. Dan jika dia terpaksa melakukan itu, bukan lain karena amat terpaksa. Karena apabila tidak, dia sendiri yang akan menderita. Apa? Terpaksa jaka peki keheranan. Apakah sebabnya? Ketahuilah bahwa dahulu, ketika ia sedang melatih tenaga dalam, ia telah melakukan kesalahan besar. Sebagai akibat kesalahannya itu, apabila ia menggunakan tenaga dalamnya, ia terpaksa harus mengobati dengan jalan menghisap darah manusia. Karena apabila tidak, maka sekujur badannya akan menjadi kedinginan dan jika tidak tertolong, dia akan menjadi mati beku seperti ditanam di dalam es. Jaka pekek berpikir sejenak. Kemudian katanya, bukankah penyakit itu sudah terjadi karena ketidak beresan pada pembuluh darah hulu hati? Ih orang itu terkejut berbareng heran. Bagaimana engkau bisa tahu ah, aku hanya ngawur saja, jaka pekek mengelakan diri. Ketahuilah bahwa untuk dapat menolong lawa ijo itu, aku pernah pergi ke prahiangan. Di sana aku mendaki gunung tangkuban perahu, untuk menangkap kata api, orang itu menerangkan. Dan sesudah menghela nafas, ia meneruskan, kepergianku ke sana sampai tiga kali. Yang pertama aku bisa mendapatkan hasil, bisa menangkapnya, tetapi sebelum aku masukkan dalam tempat yang sudah aku sediakan, kata itu lepas dan lari. Ah, betapa masgulku ketika itu tidak bisa dibayangkan, justru aku datang dari jauh untuk keperluan itu. Yang kedua kalinya aku ke sana, aku tidak lagi bisa bertemu dengan seekor kata api pun. Sedang yang ketiga, bayangannya saja aku tidak pernah bertemu lagi. Hem dengan kegagalanku. Menolong sahabatku itu sungguh-sungguh aku amat menyesal sekali. Akan tetapi sekarang terpikir oleh ku lagi, apabila tugas berat yang aku hadapi selesai, aku akan pergi ke sana lagi untuk mencari kata itu. Jika engkau mau ke sana, bolahkah aku mengikuti kepergianmu pinta jaka pekik? Hem, walaupun tenaga dalammu sudah hebat, tetapi engkau bukan seorang pelari cepat. Nanti saja kalau waktunya sudah tiba, kita bisa bicara lagi. Orang itu menasehatkan. Sesaat kemudian tiba-tiba orang itu bertanya, eh apakah maksudmu membantu aku? Sebab kalau kita berhasil, bukan saja akan bisa menolong lawa ijo, tetapi juga akan bisa membantu orang-orang lain yang dihinggapi penyakit yang sama. jaka pekik memberikan alasannya. Paman, dia sudah pergi begitu lama dan sudah menggunakan banyak tenaga dalamnya. Apakah tidak mungkin, dan karena sangat terpaksa, ia menghisap darah salindri? Ya memang sangat mungkin terjadi. Jaka pekik amat khawatir sekali, dan membuat ia lari semakin cepat. Mendadak saja orang aneh ini berteriak, hei coba lihatlah. Siapakah di belakangmu itu? Jaka pekik berpaling ke belakang, dan mendadak saja, matanya terasa gelap dan badannya terangkat dari bumi. Begitu sadar, ia amat masgul dan penasaran. Ternyata dirinya sekarang sudah masuk di dalam sebuah kantong, dan kemudian diangkat dan digendong orang itu di punggungnya. Dalam penasarannya jaka pekik mencoba untuk merobeknya. Dan ia terkejut sendiri, karena nyatanya tidak berhasil. Ia tak tahu mengapa karung ini kuat sekali dan tidak bisa dirobek dengan pukulannya. Plak orang itu memukul pantatnya. Lalu ia tertawa bekakakan. Bocah! Engkau jangan banyak tingkah di dalam karungku. Engkau akan segera kubawa ke suatu tempat yang amat menyenangkan. Tetapi awas, engkau jangan bersuara, agar engkau tidak diketahui orang. Karena jika orang sampai mengetahui, aku tidak akan bisa menolong jiwamu lagi. Kemana aku akan engkau bawa? Orang itu tertawa. Lalu katanya, Huh, sesudah engkau di dalam kantong asiatku ini, apakah engkau masih bisa lari lagi? Hem, jika aku menghendaki jiwamu, gampangnya seperti membalik tangan. Akan tetapi, jika engkau mau menurut nasihatku, tidak bergerak dan tidak bersuara, engkau malah akak untung. Jaka Pekik menyadari, bahwa orang ini jujur dan berkata sebenarnya. Mengingat itu ia sekarang berdiam diri dan tidak mau bergerak lagi. Tiba-tiba saja orang itu malemparkan karungnya di tanah. Lalu ketawa bekakakan seraya berkata menantang, Bocah! Jika engkau bisa keluar dari kantungku ini, engkau benar-benar manusia hebat. Mendengar tantangan itu, Jaka Pekik segera mengerahkan tenaga saktinya lewat kedua belah tangannya dan mendorong ke depan sekuat-kuatnya. Akan tetapi karung itu lembek dan alot, sehingga walaupun sudah ia dorong sekuatnya, masih juga tetap utuh. Karena penasaran ia segera menendang dan memukul kalang kabut. Hasilnya, ia hanya payah sendiri dan kantung itu tetap saja utuh. Orang itu hanya tertawa bergelak-gelak menyaksikan pola Jaka Pekik di dalam karung. Sesudah ia merasa puas menyaksikan Bocah itu berkutat di dalam karung, tanyanya, Bagaimana? Engkau menyerah? Ya, menyerah, Jaka Pekik menyahut lemah. Kemudian orang itu berkata lagi, Anak, jika engkau bisa masuk ke dalam karungan ini, engkau untung besar. Sesudah berkata, orang itu mengangkat karungnya dan digendongnya pada punggung. Lalu ia berlarian amat cepat seperti terbang. Paman, bagaimanakah salindri tanyanya? Mana aku tahu jawab orang itu. Jika engkau rewel, akan segera ku lemparkan keluar engkau. Sesungguhnya Jaka Pekik ingin juga orang itu membuktikan dan melemparkannya keluar dari karung ini, namun demikian, mulutnya tak mau bicara lagi. Orang itu berlarian amat cepat. Selang beberapa lama, ia merasakan punggungnya hangat, ia mengerti, bahwa saat ini siang hari, dan punggungnya terkena sinar matahari. Di samping ia tahu bahwa sekarang ini, siang hari, ia pun merasa bahwa ia sekarang sedang dibawa mendaki gunung. Dan beberapa saat kemudian, hawa pegunungan terasa dingin dan nyaman. Tetapi tiba-tiba karung itu melayang di udara, dan tubuhnya seolah-olah sedang terbang. Ia berteriak kaget, tetapi di lain saat orang itu sudah menapak bumi lagi. Maka ia menyadari, bahwa sekarang ini orang yang membawanya sedang melalui puncak gunung yang berbahaya. Maka orang itu sekali waktu harus melompati jurang, melompat dari batu ke batu, kesana dan kemari. Maka apabila orang itu sampai tergelincir, jelakalah dirinya. Tetapi baru saja ia memikir begitu, karung itu sudah mengapung lagi di udara. Ia memejamkan matanya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba di sebelah kejauhan terdengar teriakan seseorang, Hai Saudara! Luih Wadi! Mengapa engkau baru datang? Ya, karena di jalan aku mempunyai sedikit kepentingan, orang yang menggendongnya itu menjawab. Apakah Saudara Lawaijo sudah datang? Belum, jawab suara orang itu, aku sendiri merasa heran. Apakah engkau tidak bertemu dengan dia? Sekarang jaka pekek baru sadar, akan sebabnya orang yang menggendongnya ini, ketika ditanya namanya, menjawab amat rahasia. Ternyata ia benar-benar memberitahukan namanya Luih Wadi, berarti amat rahasia. Pikirnya, eh! Mengapa orang ini namanya amatan eh? Tiba-tiba Luih Wadi mengajak orang itu. Katanya, kakang jala tunda. Marilah kita cari Saudara Lawaijo. Hatiku berdebar-debar dan aku khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Mana bisa terjadi sesuatu atas dirinya sahut, jala tunda. Bukankah Lawaijo kecuali Sakti Mandraguna juga seorang cerdik? Tetapi hatiku terus berdebaran saja. Belum juga jala tunda menyahut, tiba-tiba dari bagian bawah gunwak itu terdengar suara teriakan nyaring, Hai orang gila Luih Wadi. Hai tua bangka jala tunda. Lekas, lekaslah datang kemari. Bantulah aku. Lekas. Lekas. Aduh. Lekas jika terlambat. Aduh celaka. Apakah engkau kebojeluh? Hanya dua orang itu hampir berbareng. Masih bertanya lagi. Apakah engkau tidak kenal suaraku lagi teriak kebojeluh dari bawah gunung? Ah benar dia, Luih Wadi jadi yakin. Tetapi mengapa suaramu menjadi lemah? Tanpa menunggu jawaban orang, mereka segera melompat dan berlarian turun dari gunung Arjuna. Jala tunda yang berlarian di belakangnya, berseru tertahan. Ah. Lihatlah di sana. Siapakah yang digendong kebojeluh itu? Apakah lawa ijo? Menyaksikan itu Luih Wadi agak terkejut juga. Namun ia masih menghibur kebojeluh. Tak usah. Kebojeluh tertawa. Lalu damperatnya, kurang ajar. Siapa yang bingung? Aku tidak menderita apa-apa. Yang hampir mampus ini si kelelawar penghisap darah. Lawa ijo Luih Wadi kaget sekali. Mengapa dia celaka? Mereka segera mempercepat lari mereka untuk menyongsong sahabat itu. Jaka pekek yang merasa dirinya seperti terbang di udara, ia ketakutan dan berkata, Titik dua paman, lepaskanlah aku untuk sementara waktu. Bukankah kewajiban yang penting untuk menolong? Luih Wadi tidak menyaut. Ia hanya segera memutarkan kantung asiatnya itu seperti gasing. Jaka pekek yang di dalam amat khawatir sekali. Salah-salah jiwanya bisa melayang. Lalu terdengar suara Luih Wadi amat menyeramkan, Bocah. Aku bicara terus terang kepadamu. Aku ini bernama Luih Wadi. Sedang orang yang lari di belakangku ini bernama Jalatunda. Dan orang yang sekarang masih di lembah itu, bernama Kebojalu. Kami bertiga dan ditambah lagi dengan Celeng Kemadu dan Mandaraka, merupakan lima orang penasihat pimpinan tertinggi Gagak Rimang. Tahukah engkau akan Gagak Rimang? Tau sahut jaka pekek cepat. Kalau begitu paman anggota Gagak Rimang? Huh, engkau ini memang pantas bernama Tolol. Luih Wadi menggerut tuh. Kalau bukan anggota mengapa bisa menjadi penasihat? Goblok. Dan engkau harus tahu pula. Aku dan Jalatunda bukanlah manusia yang suka membunuh orang. Akan tetapi Kebojalu itu bisa membunuh manusia sekalipun hanya kecil saja kesalahannya. Kalau dia tahu bahwa engkau di dalam kantung masyiatku ini, sekali hajar saja, tubuhmu bisa hancur lebur. Tetapi aku tidak berdosa. Mengapa? Tanda petik. Apakah sangkamu Kebojalu membunuh orang menanyakan dosanya lebih dahulu potong Luih Wadi? Maka jika engkau masih menginginkan hidup terus, engkau harus berdiam diri dan jangan bersuara. Mengertikah engkau? Di dalam kantung masyiat itu jaka pekek manggut-manggut tanda mengerti. Hai bentak Luih Wadi. Mengapa engkau tidak menjawab? Jaka pekek menerongkol. Jawabnya, bukankah engkau melarang aku berbicara? Mengapa engkau masih bertanya lagi? Luih Wadi tertawa geli sendiri. Kemudian katanya lega, bagus jika engkau bisa mengerti. Lalu ia berteriak lagi, hai Keboedan. Bagaimanakah keadaan saudara lawa? Ijo? Dia, dia celaka besar. Dia hampir mampus, teriak Kebojalu. Ketika mereka telah tiba di tempat Kebojalu, mereka segera menyaksikan lawa. Ijo rebah tidak berkutik. Luih Wadi merabah dada. Lalu katanya, hem bagus. Lawa Ijo masih bernapas. Hai Keboedan. Engkau lah yang sudah memberi pertolongan? Sebelum Kebojalu menjawab, Jalatunda telah mendahului. Tanyanya, Kebo. Apakah engkau terluka tidak? Mengapa mukamu pucat? Hem, tadi aku menemukan kelelawar ini menggeletak seperti mayat, dan napasnya sudah hampir putus, Kebojalu menerangkan. Mengingat keadaannya yang dalam bahaya itu, aku segera bertindak dan mengerahkan tenaga saktiku untuk menolongnya. Tetapi di luar dugaan racun dingin dalam tubuh Lawa Ijo malah menyerang aku. Uaha, benar-benar hebat racun dingin itu. Sehingga beginilah aku jadinya. Waduh kali ini engkau telah melakukan perbuatan yang mulia, Kebojalu. Luih Wadi memuji. Tetapi Kebojalu mendengus. Sahutnya, huh, perduli apa tentang jahat dan mulia? Si kelelawar yang beracun ini, di samping seorang aneh, aku pun sebenarnya benci. Akan tetapi kali ini dia memang sudah melakukan perbuatan yang cocok dengan hatiku dan aku puji. Itulah sebabnya aku mengulurkan tangan dan menolongnya. Tetapi celakanya, bukan saja aku tidak berhasil, malah racun dingin di dalam tubuh kelelawar penghisap darah ini masuk ke dalam tubuhku. Ah celaka. Benar. Mungkin nyawaku sendiri tak tertolong lagi. Ah, hukum karma. Ah. Pembalasan. Lawa Ijo dan Kebojalu selama hidup belum pernah melakukan perbuatan baik. Sekali melakukan perbuatan baik, bencana malah datang. Luih Wadi keheranan. Lalu bertanya, ah, perbuatan baik apakah yang sudah dilakukan Lawa Ijo? Begini, Kebojalu menerangkan. Sesudah menggunakan tenaga dalamnya, racun dingin di dalam tubuh Lawa Ijo mengamuk hebat. Untuk menolong diri, menurut kebiasaannya, ia harus mencari seseorang korhan dan dihisap darahnya, akan tetapi saat ini, seorang yang berada di sampingnya seorang gadis. Namun ia lebih baik mati daripada harus menghisap darah gadis itu. Menyaksikan keandahan itu, aku cepat memutuskan. Jika kelelawar penghisap darah itu bisa berlaku aneh, mengapa aku tak bisa berlaku aneh? Karena itu aku segera mencoba menolong dia. Dan aku mengerahkan tenaga saktiku, tetapi, tetapi ah kesudahannya begini macam. Mendengar keterangan Kebojalu itu, jaka pekek yang berada di dalam kantung itu amat kelembira sekali. Karena amat gembira, tanpa merasa ia bergerak. Siapakah gadis itu tanyanya Luih Wadi sambil menepukkan tuaknya. Kemana kah dia sekarang? Kepada Lawa Ijo aku bertanya demikian. Ia menerangkan, bahwa gadis itu bernama Salindri, dia cucu si tua bangka dewas Rani. Sedang soalnya ialah karena Lawa Ijo sudah menerimanya sebagai murid, maka ia tidak mungkin bisa menghisap darah muridnya sendiri itu. Mendengar itu Luih Wadi dan Jalatunda bertepuk tangan. Kemudian kata Luih Wadi lagi, agaknya perbuatan Adi Lawa Ijo itu, merupakan pertanda baik bagi persatuan kita, dan merupakan kebangkitannya kembali, seperti ketika pada saat junjungan kita Raden Haria Penangsang masih hidup. Selesai berkata, Luih Wadi menerima tubuh Lawa Ijo dari tangan Kebojalu. Tetapi Luih Wadi menjadi kaget berbareng khawatir. Katanya gugup, badannya sudah dingin seperti es bagaimana baiknya. Itulah sebabnya mengapa aku tadi berteriak dan minta Engka segera datang, Kebojalu menerangkan. Dalam sepuluh bagian, kenyataannya sembilan bagian kelelawar penghisap darah ini sudah mati. Kalau sampai mati, sungguh menyedihkan. Tunggulah di sini sebentar, Jalatunda yang sejak tadi hanya berdiam diri, sekarang bicara. Ia memang seorang amat pendiam, sabar dan tenang setiap menghadapi sesuatu. Aku akan turun ke sana. Dan aku akan membekuk seseorang untuk dijadikan minuman bagi Adil Lawa Ijo. Sehabis berkata ia segera melompat untuk lari turun gunung. Tunggu cegah Kebojalu. Kemudian ia memandang Luih Wadi Seraya berkata, Hai tua bangka! Engka sungguh tidak punya otak. Mengapa engkau tidak segera menolong Lawa Ijo yang diancam maut ini? Hayo keluarkanlah bocah di dalam kantong wasiatmu itu. Bocah itu amat berguna bagi nyawa Lawa Ijo saat ini. Mendengar itu jaka pekek amat terkejut sekali dan amat khawatir. Tidak bisa bentak Luih Wadi. Ketahuilah bahwa bocah ini telah melepas budi yang amat besar sekali bagi kita. Kalau tadi Lawa Ijo sampai membinasakan bocah dalam kantong ini kami lima orang penasehat tidak mungkin bisa berpeluk tangan. Sehabis berkata demikian, dengan ringkasia menuturkan apa yang sudah terjadi. Jaka pekek telah menyelamatkan pasukan tatib dari kebinasaan dan kekejaman tidak semena-mena. Dan sesudah menceritakan seluruhnya, tambahnya, aku menyaksikan dengan metu kepalaku sendiri akan seluruh peristiwa, karena ketika itu aku menyelundup di dalam pasukan Indrajit. Kalau kita sudah berhutang budi yang amat besar, maka seharusnya kami menyelamatkan dan menghargai sebagaimana mestinya. Apakah engkau ingin menggunakan bocah ini untuk menaklukan yoga suara tanya Jalatunda? Aku tak bisa memberitahukan, Lawi Wadi mengelakan. Tetapi merupakan suatu kenyataan pahit, bahwa tubuh kita sekarang sedang retak, sesudah Raja Gagak Rimang menghilang secara mendadak. Dan sekarang, di dalam keadaan bahaya, Dewa Serani masih tidak juga menyadari bencana itu. Untuk menyelamatkan tubuh kita yang retak ini, yang penting sekarang kita harus bersatu padu. Dan ketahuilah kawan, bahwa bocah yang sekarang berada di dalam kantung asiatku ini, kiranya akan bisa kita jadikan sarana untuk mendamaikan orang-orang yang saling ngotot dan berebut kedudukan itu. Sehabis berkata, Lewi Wadi segera mengangsurkan tangannya dan menempelkan tenaga saktinya untuk membantu mendesak dan melawan racun dingin yang sekarang sedang mengamuk di dalam tubuh lawa ijo. Mendengar penjelasan Lewi Wadi itu, maka kebojalu hanya bisa menghela nafas panjang. Sesaat kemudian katanya, hem, aku tentu tidak bisa mengatakan. Apa-apa, jika engkau ingin menjual jiwamu sendiri untuk menolong kelelawar penghisap darah ini. Biarlah aku bantu kata Jalatun Dasraya pula menempelkan telapak tangan kanannya ke telapak tangan kiri Lewi Wadi. Dan di lain saat, seperti gelombang matu air, tenaga sakti dari dua orang itu menerjang masuk ke dalam tubuh lawa ijo yang sudah dingin seperti mayat. Beberapa lama kemudian lawa ijo merintih lirih dan sesaat kemudian ia sudah menjadi sadar. Tetapi walaupun sudah sadar, lawa ijo masih tampak amat kedinginan, sehingga giginya terdengar gemeretuk. Setelah ia membuka matanya, katanya lirih, Jalatunda, Lewi Wadi dan kau kebojalu. Aku amat berterima kasih atas pertolongan dan pengorbanan kalian untuk keselamatanku. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara nyaring dari atas gunung. Mendengar teriakan itu, kebojalu berkata, nah, celeng kemadu dan mandarakah sudah pada datang. Lalu kebojalu memandang ke atas gunung Arjuna sambil berteriak, hai, saudara kemadu dan mandarakah. Cepat turun kemari. Ada orang terluka. Siapa-siapa yang terluka jawab mandarakah dari atas gunung. Kemudian terdengar mandarakah yang terus bertanya, tetapi suaranya makin lama semakin menjadi dekat. Hai, siapa yang terluka? Apakah si Lewi Wadi? Apakah Jalatunda? Atau-atau kebojalu? Jawablah. Siapa? Hampir berbareng dengan selesainya berondongan pertanyaan itu, dua orang laki-laki telah berdiri di dekat mereka bertiga. Begitu tiba, mandarakah sudah berkata lagi, aduh ternyata yang terluka lawa ijo. Terima kasih. Terima kasih.